Ibu Hantu Jilid 1. Gunung Fungsan terdapat di bilangan daerah Oulem, gunung tersebut terkenal akan keindahan alamnya juga akan keterjalan dari bukit-bukitnya, di mana terdapat binatang-binatang buas. Gunung Fungsan pernah digemparkan dengan terjadinya suatu pertempuran antara jago-jago kosen di daratan Tionggoan, yang berkumpul di gunung ini. Jago-jago yang sedang memperebutkan gelar sebagai jago nomor wahid di daratan Tionggoan mengadakan pertemuan di gunung ini dan mengadakan Paibu, mengadu kepandaya ilmu silat, untuk menentukan siapa yang lebih sempurna ilmu silatnya. Pertemuan antara jago-jago silat itu terdiri dari berbagai aliran, semua jago-jago silat, baik dari golongan hek, hitam, maupun dari golongan pek, putih, semuanya berkumpul menjadi satu. Juga orang yang mengambil jalan aliran yang tidak menentu, yang mempunyai sifat ugal-ugalan, sering membawa lagak semau hatinya, kadang-kadang berbuat kebaikan dan kadang-kadang melakukan kejahatan, juga banyak berkumpul di gunung Fungsan pada saat itu. Tetapi karena banyak berkumpulnya jago-jago dari berbagai golongan terkadang sering juga di antara pertempuran Paibu itu terdapat seorang jago dari kalangan hektu menggunakan tipu akal muslihat yang licik, yang sering menimbulkan kerusuhan. Dan, pertemuan besar antara jago-jago silat seluruh daratan Tionggoan itu baru berakhir setelah menjelang setengah bulan lebih, dengan keluar sebagai tai hia penghiong te-e-et. Pendekar besar nomor satu di daratan Tionggoan, adalah Chiang Bunjin dari Siau Lim Sie. Gelar jago nomor wahid itu jatuh kepada Hang Tio Siau Lim Sie, dan hal itu sebetulnya memang telah wajar, mengingat bahwa Siau Lim Sie adalah pusat dari segala macam ilmu silat yang ada di daratan Tionggoan. Dahulu kala dengan datangnya Cao Sotatmo ke daratan Tionggoan, tersebarlah ilmu silat aliannya yang akhirnya terpecah-pecah menjadi beberapa pintu perguruan ilmu silat. Sebetulnya Chiang Bunjin diri Butong Pei dan Kun Lun Pei pun mempunyai kesempatan untuk merperebutkan gelar dari tai hia penghiong te-e-et. Tetapi mereka kalah satu gebrak dan di bawah satu tingkat kalau dibandingkan dengan Hang Tio Lim Sie, yang kalah itu dipegang oleh Pai Goan Sian Su. Maka dari itulah mau tak mau Chiang Bunjin Butong Pei dan Chiang Bunjin dari Kun Lun Pei harus mengalah, menyerahkan gelar atau jabatan tai hia penghiong te-e-et itu kepada Pai Goan Sian Su, Chiang Bunjin Siau Lim Sie itu. Begitu juga Chiang Bunjin dari pintu perguruan lainnya yang mengikuti pertemuan besar itu, Tai Hwe, terdiri berbagai pintu perguruan silat lainnya, termasuk Gou Biye Pei, Tai Kek Pei, Xiang Lun Pei, Eng Jiao Pei. Dan dari golongan hitam, Hek Tu, berbagai golongan turut ambil bagian, termasuk dari golongan Hek Sian Pei, Ian Mo Pei dan termasuk orang-orang Bengkau pun ikut serta. Semuanya memperebutkan jabatan dari Tai Hia Penghiong Te-e-et, mereka mengeluarkan seluruh kepandayan mereka dan mengerahkan seluruh apa yang mereka bisa lakukan. Juga yang dari perorangan banyak yang mengambil bagian, begitu juga dari pihak kerajaan, banyak yang turut serta untuk memperebutkan gelar tersebut. Tetapi ketelinga Hang Tio Siau Lim Sie telah sampai sebuah berita yang mengejutkannya, yaitu dia mendengar bahwa jago-jago dari pihak kerajaan mau merebut kedudukan Tai Hia Penghiong Te-e-et itu di dalam Tai Hwe, atau pertemuan besar tersebut, hanyalah untuk menguasai jago-jago rimba persilatan kalau memang mereka dapat merebut kedudukan. Sebetulnya Hang Tio Siau Lim Sie tidak bermaksud untuk memperebutkan kedudukan sebagai jago nomor wahid di dalam rimba persilatan tersebut, tetapi disebabkan dia mendengar berita itu, maka mau tak mau dia jadi mengambil bagian dan mati-matian berusaha merebut kedudukan tersebut, agar kedudukan Tai Hia Penghiong Te-e-et itu tidak terjatuh ke tangan jago-jago dari pihak kerajaan. Kalau memang kedudukan jago nomor wahid di daratan Tionggoan itu terjatuh di tangan jago-jago pihak kerajaan, semuanya bisa repot, karena jago kerajaan itu akan menguasai dan mengendalikan seluruh jago-jago di rimba persilatan untuk kepentingan kerajaan dari Boan, yang pada saat itu kedudukan Raja Boan Ciu di daratan Tionggoan sebagai penjajah. Dan nyatanya, Hang Tio Siaw Lim Sia Pai Goan Sian Su telah berhasil merebut kedudukan Tai Hia Penghiong Te-e-et, dan setiap kata-katanya akan didengar dan dilaksanakan oleh semua jago-jago rimba persilatan. Soal pertemuan di Gunung Fungsan tersebut telah terjadi lima tahun yang lalu, dan sekarang Gunung Fungsan tertinggal sepi kembali, hanya tertinggal dan tersisa pada pemandangannya yang indah permai. Tetapi biarpun begitu, masih banyak juga jago-jago rimba persilatan yang melancong ke gunung ini untuk menikmati keindahan alam yang terdapat di gunung tersebut. Tetapi, selain itu, di Gunung Fungsan ini tidak pernah terjadi suatu peristiwa besar seperti lima tahun yang lalu. Pertemuan raksasa dari jago-jago di dalam kalangan Kang O, sungai Telaga itu, telah berlalu, tertinggal hanya Gunung Fungsan yang tetap menjulang dengan megahnya. Dan pada hari itu di Gunung Fungsan, tampak seorang anak muda berpakaian serba putih, dengan topi dan dandanan sebagai seorang siucai, pelajar, sedang menunggang seekor kuda yang berbulu serba putih juga, yang dibiarkan jalan perlahan-lahan di jalan pegunungan Fungsan yang kecil dan sempit itu. Rupanya pemuda yang berpakaian sebagai pelajar itu sedang menikmati pemandangan Gunung Fungsan, yang tampak di sekitarnya, sebentar-sebentar dia menggumam memuji keindahan gunung ini. Wajah pemuda siucai itu sangat tampan, juga tubuhnya yang gemulai itu, tampak tergoncang-goncang setiap kuda tunggangannya melangkah. Usia siucai muda itu berkisar di antara 18 tahun, dan dengan alisnya yang tebal, hidungnya yang bangir, dan bibirnya yang tipis, menunggang di atas kuda yang berbulu putih, menyebabkan tampaknya si siucai gagah sekali. Hawa udara pagi di Gunung Fungsan memang menyegarkan dan melapangkan dada, dan pemuda itu bisa menghirup hawa udara pagi di gunung ini dengan penuh kesegaran. Pemandangan yang indah, dengan air terjunnya, dengan segala burung dan binatang lainnya, dan pohon-pohon syong serta bunyinya kecauan seng burung yang berterbangan indah, memang menambah keindahan Gunung Fungsan ini mengumam siucai itu. Setelah mengumam begitu, si siucai mengedut tali kekang kudanya, sehingga kuda tunggangannya jalan lebih cepat. Siucai itu tampak menarik nafas. Hanya sayangnya gunung yang indah ini pada lima tahun yang lalu pernah dipakai sebagai medan laga dan tanah-tanah pegunungan ini dibanjiri oleh darah-darah yang kotor, darah-darah yang berasal dari orang-orang berhati tamak ingin memperebutkan gelar Tai Hia Peng Hiong Teet mengumam siucai itu lagi. Tiba-tiba seekor burung elang lewat di dekat atas kepalanya sambil mengeluarkan suara pekehkan yang luar biasa nyaringnya. Siucai itu menengadah ke atas, memandang ke arah burung elang itu yang telah terbang menjauh. Burung elang itu juga menambah keindahan Gunung Fungsan ini mengumam siucai itu lagi. Hanya sayang, burung elang itu juga jahat dan tamak, dia sering mengincer mangsanya dari atas, seperti juga orang-orang pada lima tahun yang lalu memperebutkan gelar Tai Hia Peng Hiong Teet. Siucai itu menghela nafas lagi, dia mengedut ke kang kudanya, dan melarikan kudanya. Biarpun kuda si siucai berlari agak keras, tetapi tubuh pemuda pelajar itu tetap bercokol di atas kuda tunggangannya dengan enak, tidak tampak sedikitpun dia tergoncang dipermainkan oleh larinya seng kuda. Tetapi ketika sampai di tikungan jalan pegunungan tersebut, tiba-tiba pelajar itu menahan tali les kudanya, sehingga kudanya terhenti dengan cepat. Rupanya kuda tunggangan si siucai yang berbulu mulus serbab putih itu sangat jinak dan taat sekali kepada majikannya. Si siucai menahan lari kuda tunggangannya, karena dia melihat sebelah muka terdapat sebuah rumah yang agak besar, yang dibangun di gunung yang sepi begitu. Hal ini memang seharusnya mengherankan, tetapi bagi siucai ini telah biasa, dia telah menduga, tentu yang menempat di rumah itu adalah seorang jago rimba persilatan yang telah bosan akan keduniawian dan hidup mengasingkan diri di situ. Lama si siucai duduk bercokol di atas pelana kudanya, dia mengawasi ke arah rumah itu. Akhirnya pemuda pelajar ini mengambil keputusan untuk singgah di rumah terpencil itu. Dia menjalankan kudanya perlahan-lahan menghampiri rumah tersebut. Waktu dia sampai di rumah itu, dilihatnya keadaan rumah itu sangat bersih sekali, pekarangan rumah banyak ditumbuhi oleh berbagai pohon-pohon bunga tampak terawat bersih. Si siucai jadi tersenyum. Orang yang mengasingkan diri di pegunungan yang sunyi dan sepi ini tentu seorang yang senang akan keindahan, dan tentu orang itu akan sejiwa dan sependapat, akan cocok sekali, sebab aku pun menyukai keindahan dan kebersihan pikir si pelajar sambil melompat turun dari kudanya. Dengan menuntun kudanya si pelajar berbaju putih itu menghampiri rumah tersebut perlahan-lahan. Pintu pekarangan rumah itu tertutup. Si siucai mengulurkan tangannya akan mengetuk daun pintu, tetapi belum lagi tangannya dapat menyentuh pintu itu, dari dalam telah terdengar orang berkata dengan suara yang perlahan dan ramah sekali, tetapi jelas sekali terdengarnya. Ini menyatakan orang itu mempunyai kepandayan Wei E. Kang, tenaga dalam, yang sempurna sekali. Rupanya hari ini Elo Ohu memperoleh seorang tamu dari jauh kata orang di dalam rumah itu. Silahkan masuk. Silahkan masuk. Siucai berpakaian serba putih itu tersenyum, dia memang telah menduga sebelumnya bahwa yang tinggal di rumah terpencil di gunung fungsan tersebut adalah seorang jago yang sudah mengasingkan diri. Dia menambatkan kuda putihnya, kemudian mendorong daun pintu yang tidak terkunci. Dengan langkah yang tenang siucai ini melangkah memasuki pekarangan rumah tersebut. Dia membungkukan tubuhnya, dengan merangkapkan kedua tangannya, dia menjurak ke arah dalam rumah itu. Boampu Eli Ciekiat datang menghunjuk hormat kepada Elo Ociampu Eli katanya dengan suara yang nyaring. Terdengar orang tertawa sabar. Selamat datang di gubuku yang buruk ini. Selamat datang kata orang di dalam rumah itu. Silahkan masuk anggap di rumah sendiri. Siucai tersenyum, dia masuk ke ruangan tengah dari rumah itu. Begitu masuk ke ruangan tengah rumah itu, pertama-tama siucai tersebut melihat perabotan rumah tangga yang sederhana dan terbuat dari bahan kayu. Sendana. Bersih sekali ruangan itu, dan si siucai juga melihat seorang lelaki tua dengan baju panjang dan jenggot dan misalnya yang panjang telah berubah putih seluruhnya itu menghampiri ke arahnya, menyambut kedatangannya. Oh, rupanya Elo O'u mendapat penghormatan dari seorang terpelajar yang mau singgah di gubuku yang buruk ini kata lelaki tua itu. Aku gerang menerima kedatanganmu, Li Siucai. Si pelajar tersenyum, dia membalas menjurah kepada lelaki tua itu. Bolehkah Bo Ampue mengetahui nama besar Elo O'u Chiampue dan Si Harume Lo O'u Chiampue katanya? Lelaki tua itu tersenyum ramah. Elo O'u hanya seorang kasar tak berpendidikan, harap Li Siucai jangan menertawakan diriku. Aku Si Wong dan bernama Tunggal Kian. Mari duduk. Silahkan duduk. Melihat penyambutan lelaki tua yang mengaku bernama Wong Kian itu, Si Siucai jadi malu dan jengah sendirinya, karena Wong Kian menyambut kedatangannya dengan ramah dan penuh penghormatan. Dia duduk di sebuah kursi kayu cendana dan Wong Kian duduk di depannya. Rupanya Li Siucai habis melakukan perjalanan yang jauh tanya Tuan. Rumah dengan ramah. Si Siucai mengangguk. Benar Elo O'u Chiampue, aku sedang melakukan perjalanan menuju ke Kanglem menyahuti Siucai itu, yang menurut pengakuannya bernama Li Chiekiat. Dan kebetulan Bo Ampue lewat di Gunung Fungsan yang indah ini, maka Bo Ampue mengambil kesempatan untuk menikmati pemandangan Gunung Fungsan yang permai. Laki-laki tua itu, Wong Kian, mengangguk-anggukan kepalanya sambil mengurut-urut jenggotnya yang panjang dan bibirnya tersenyum. Memang, memang, pemandangan Gunung Fungsan memang terkenal indah. Bukankah Lipian, Pujangga yang terkenal pada abad yang lalu pernah mengatakan, hidup sehari di alam yang indah sama dengan hidup seribu tahun di neraka dan Bukankah dengan keindahan yang ada di Gunung Fungsan ini Hiante bisa panjang umur dan setelah berkata begitu, Wong Kian tertawa gelak-gelak. Li Chiekiat juga tertawa. Manis tertawanya anak muda Sili ini. Benar perkataan Elo Ociampue menyahuti dianya ini. Perkataan Lipian memang benar dan indah sekali. Ternyata Elo Ociampue berpengetahuan luas, sehingga perkataan Lipian yang sudah seabad itu masih Elo Ociampue ingat. Wong Kian tertawa gelak-gelak mendengar perkataan si anak muda Sili itu, dia tertawa sampai tubuhnya tergoncang. Kau bisa saja, Hiante, kata Wong Kian dengan cepat. Aku orang gunung mana bisa disamakan dengan yang terpelajar. Tentang perkataan Lipian itu hanya boleh kupetik cerita-cerita orang pandai yang pernah ku kenal. Melihat orang merendahkan diri, si pelajar Sili juga cepat mengeluarkan kata-kata yang merendah. Dan Li Chiekiat merasa tabiat dan sikap orang sangat cocok dengan dirinya, juga pengetahuan Wong Kian di dalam soal sastra ternyata sangat luas, sehingga mereka jadi saling tukar pikiran. Di dalam waktu yang singkat sekali, mereka merasa saling cocok, dan mereka bercakap-cakap sampai menjelang sore tanpa terasa. Waktu Li Chiekiat akan pamitan, Wong Kian telah menahannya, walaupun Chiekiat telah memaksa akan berangkat, tetapi tetap saja Wong Kian menahannya. Hari sudah menjelang senja, dan sejauh sepuluh Li Hyantei tidak akan dapat menjumpai sebuah rumah lagi pun. Maka lebih baik Hyantei bermalam di sini saja desaksi tuan rumah dengan ramah. Chiekiat jadi tidak enak hati kalau dia menolak terus kebaikan Wong Kian. Akhirnya dia menerima juga penawaran si kakek. Chiekiat diberikan sebuah kamar yang bersih, yang terletak sebelah-menyebelah dengan kamar si kakek. Chiekiat merebahkan dirinya di pembaringan yang bersih itu. Dia memang merasa letih, dan dengan rebah di pembaringan yang menyebabkan keletihannya itu berangsur-angsur jadi lenyap. Hanya, yang tidak dimengerti oleh Chiekiat, dia tidak melihat orang lainnya selain kakek yang mengaku bernama Wong Kian itu. Apakah si kakek tua hanya berseorang diri saja menetap di tempat yang begitu sepi? Lagi pula yang membuat Chiekiat jadi heran, adalah wajah si kakek yang guram, seperti sedang menghadapi suatu persoalan yang rumit. Walaupun tadi mereka telah berpasang ngomong dengan gembira, metu Chiekiat tidak bisa dikelabui, karena dia melihat dibalik tertawa kakek itu tersimpan suatu kesedihan yang luar biasa, yang tersimpan di dasar hati lelaki tua itu. Sebetulnya Chiekiat ingin menanyakan kesulitan yang sedang dihadapi oleh Wong Kian, agar dia bisa membantu kesulitan tuan rumah yang ramah itu, namun sebagai seorang yang berkelana di dalam kalangan Kang O, Chiekiat mengetahui benar, bahwa tidak boleh usil terhadap urusan orang. Kalau memang si kakek senang mendengar bahwa dia mau menolong, tetapi kalau sebaliknya, atau si kakek jadi tersinggung dan bergusar, bukankah akan merusak hubungan baik di antara mereka? Maka dari itu, selama si kakek tidak mau memberitahukan kesulitannya itu, Chiekiat juga tidak mau menanyakan urusan orang. Akhirnya, Chiekiat jadi tertidur nyenyak, hawa gunung fungsan yang sejuk menyebabkan pemuda pelajar sili ini terlena dengan nyenyak. Ketika menjelang tengah malam, Chiekiat jadi terbangun dari tidurnya, karena dia mendengar suara gedebukan yang berisik sekali. Dengan cepat Chiekiat melompat dari pembaringannya, tetapi dia tidak lantas keluar. Sebagai seorang pengelana di dalam kalangan Kang O, maka dengan sendirinya Chiekiat mengerti pertarungan Kang O, dia tidak boleh mencampuri urusan orang. Entah kakek Wong itu didatangi oleh orang yang ingin membalas dendam atau memang kakek Wong sedang melakukan sesuatu, maka Chiekiat tidak boleh terlalu usil mencampuri urusan orang Si Wong itu, karena Chiekiat juga melihat bahwa Wong Kian memang orang Kang O yang sudah mengasingkan diri. Kalau sampai dia keluar dan terlihat oleh Wong Kian, mungkin orang Si Wong itu akan salah paham, dan bisa-bisa terjadi kericuhan. Tetapi sedang Chiekiat memasang pendengarannya, suara gedebukan yang berisik itu telah lenyap. Suasana di sekitar ruangan itu jadi sunyi kembali. Baru saja Chiekiat ingin kembali ke pembaringan untuk melanjutkan tidurnya yang tadi terganggu, tiba-tiba daun pintu kamarnya diketuk orang dari luar. Li Xiu Chai Li Xiu Chai terdengar suara Wong Kian, si tuan rumah. Chiekiat jadi heran, di sampiak itu juga dia mendengar suara Wong Kian gemetar, seperti ada suatu yang hebat, yang menimpah diri orang Si Wong itu. Cepat-cepat Chiekiat membuka pintu kamarnya itu, tampak Wong Kian berdiri di muka dengan wajah yang agak pucat. Ada apa, Wong Eloo Chiam Puee tanya si pemuda Sili ini? Kalau nanti kau mendengar apa saja atau terjadi apa saja, janganlah Hyante keluar dari kamar ini. Keselamatanmu jadi tidak terganggu, kata Wong Kian dengan wajah yang pucat. Dengan berdiam diri di dalam kamar, dirimu tidak akan diganggu oleh siapapun. Kau dengar Hyante. Jangan sekali-sekali keluar dari kamar ini. Chiekiat jadi heran, tetapi dia tetap membawa sikap yang tenang. Sebetulnya ada apakah, Eloo Chiam Puee tanyanya dengan cepat. Bulahkah? Boam Puee mengetahuinya. Kakek tua Si Wong itu menarik nafas dalam-dalam, tampaknya dia gelisah sekali. Malam ini akan terjadi keributan, rumahku akan didatangi oleh beberapa musuh, dan mereka tidak akan mengangguli Siu Chai, asalkan Hyante jangan keluar biarpun apa yang terjadi di luar kamar ini. Mudah-mudahan saja bisa. Menghadapi mereka, tetapi kalau tidak dapat, mereka juga tidak akan mengapa-apakan Hyante. Katakan saja kepada mereka kalau sampai mereka memergoki dirimu, bahwa kau adalah seorang pelancong yang kebetulan bermalam di rumahku, kata Wong Kian. Chiekiat mengangguk, walaupun hatinya masih diliputi kabut keheranan. Nah, tutuplah kembali pintu kamarmu ini, Hyante, kata Wong Kian sambil memutar tubuhnya. Chiekiat mengawasi kakek tua Si Wong itu berlalu keluar. Dikunci daun pintu kamarnya perlahan-lahan, anak umda si Li ini jadi berpikir, peristiwa hebat apakah yang sedang dialami oleh kakek Si Wong itu. Dan Chiekiat jadi diliputi oleh berbagai pertanyaan yang tidak terpecahkan. Dia merebahkan dirinya kembali di atas pembaringannya. Suasana pada malam itu sangat sunyi sekali. Tetapi keadaan yang sunyi itu samar-samar dipecahkan oleh suara rintihan seseorang, perlahan sekali suara rintihan itu, tetapi pendengaran Chiekiat yang tajam tetap saja dapat menangkapnya dengan jelas. Dia jadi tambah heran dan bingung mendengar suara rintihan itu. Siapakah yang mengeluarkan suara rintihan itu, dan kalau didengar dari suara rintihan itu menurut Li Chiekiat pasti luka orang itu berat sekali dan orang itu sangat menderita sekali. Saking tertariknya Chiekiat turun dari pembaringan kembali, dia menuju ke pintu, dari celah daun pintu dia mengintip keluar. Tetapi di ruang tengah tidak tampak sesuatu apapun. Rupanya orang yang mengeluarkan suara rintihan itu sedang terluka dan berada di dalam kamarnya Wong Kian. Chiekiat berdiri sesaat lamanya di dekat pintu kamarnya, sampai akhirnya dia menghela nafas dan kembali ke pembaringan. Direbahkan dirinya di pembaringan tersebut dengan hati penuh diliputi oleh berbagai pertanyaan yang tidak terpecahkan olehnya. Lama juga Chiekiat terbah dengan alam pikiran yang melayang-layang. Dan di hati pelajar Sili ini, dia sudah mengambil suatu keputusan, bahwa biar apa saja nanti yang terjadi, dia harus menolong Wong Kian, karena tuan rumah ini sangat ramah dan baik hati sekali. Terbukti saja tadi, tuan rumah Si Wong tersebut telah memerlukan datang dan memberitahukan bahwa kalau ada apa-apa Chiekiat diminta jangan keluar dari kamarnya, itu menunjukkan bahwa si tuan rumah mengkhawatirkan keselamatan diri tamunya, maka dia berpesan begitu. Dan, untuk membalas kebaikan hati si tuan rumah biar apa saja yang akan menimpah keluarga Wong tersebut, Chiekiat sudah bertekad akan menolongnya. Dan menurut dugaan Chiekiat, Wong Kian tentunya sedang menghadapi suatu persoalan yang rumit, mungkin diri orang tua Si Wong itu akan didatangi oleh seorang jago yang kosnel luar biasa lebih liahai dari diri Wong Kian sendiri, maka menyebabkan orang tua Si Wong itu jadi gelisah sekali. Dan orang yang berada di dalam kamar Wong Kian, yang mengeluarkan suara rintihan, tentunya kawan Wong Kian menurut dugaan Chiebun. Chiekiat jadi rebah terus penuh kewaspadaan, matanya tak terpejamkan sekejap pun. Malam semakin larut, dan hawa udara pegunungan fungsan yang menerobos melalui kisi-kisi jendela menyebabkan Chiekiat dapat merasakan hawa dingin itu. Tetapi suasana malam yang sunyi di gunung fungsan itu dipecahkan oleh suara tertawa yang nyaring mengerikan, karena suara tertawa itu selain melengking tinggi, juga berirama tinggi rendah tak menentu. Semakin lama suara tertawa yang menyeramkan itu semakin mendekat. Chiekiat jadi berwaspada, dia duga musuhnya Wong Kian telah mendatangi. Ditiupnya api penerangan kamar itu, dan kamar Chiekiat seketika jadi gelap gulita. Suara tertawa yang mengerikan itu akhirnya terdengar berada dekat sekali dengan rumah Wong Kian. Selain dari suara tertawa yang mengerikan itu, suara lainnya tak terdengar. Sunyi sekali. Didengar dari suara tertawa yang mengerikan itu datangnya begitu cepat, maka Chiekiat telah dapat menduga tingginya kepandayan dari orang yang mengeluarkan suara tertawa tersebut. Tentunya Gin Kang orang itu sudah sempurna sekali. Gin Kang ialah ilmu entengi tubuh. Suara tertawa itu akhirnya lenyap, diganti oleh suara braaaak yang berisik sekali, rupanya pintu rumah Wong Kian kena digedor oleh orang yang mengeluarkan suara tertawa itu sampai pecah berantakan. Anjing Si Wong, keluarlah untuk menerima kematianmu terdengar suara bentakan yang menyeramkan. Tidak ada sahutan, sepi sekali. Kembali terdengar suara tertawa yang mengerikan. Apakah Anjing Si Wong ini telah berubah menjadi benar-benar seekor anjing yang pengecut dan tidak tahu malu? Apakah aku perlu masuk ke dalam untuk mengambil jiwamu terdengar suara orang yang menyeramkan itu? Pendengaran Cie Kiat yang tajam dapat mendengar suara langkah kaki yang perlahan, mungkin Wong Kian telah melangkah keluar dari dalam kamarnya. Bagus! Bagus! Rupanya kau belum berubah menjadi seorang siauka terdengar suara orang yang mengerikan dan mendirikan bulu tengkuk itu. Eloho memang sudah lama menantikan kedatanganmu, Hek Sin Mo terdengar suara Wong Kian yang sabar sekali. Dan aku telah siap sedia menerima kedatanganmu ini. Bagus! Bagus! Puteramu kemarin masih bernasib bagus, dia bisa terlolos dari kematian di tanganku karena ada seorang Hwe Sjo Gundul Sio Lim Sia yang ikut campur. HMMM, kepala Gundul itu telah ku kirim ke Giam Loong, dan sekarang jiwa kalian ayah dan anak harus terbinasa di tanganku. Apakah kau yakin bahwa Eloho akan binasa di tanganmu? Tanya Wong Kian dengan suara yang dingin. Kembali terdengar orang yang mempunyai suara menyeramkan itu tertawa. Saat itu Cie Kiat telah membuka pintu kamarnya, dia melompat ke belakang sebuah tiang pengelarian, dan melompat ke atas pengelarian tersebut dengan ringan sekali, sehingga tidak terlihat oleh Wong Kian atau orang yang dipanggil oleh kakek Wong itu sebagai Heksin Mo atau Iblis Hitam. Begitu Cie Kiat dapat melihat rupa dan wajah orang yang dipanggil Heksin Mo oleh Wong Kian, dia jadi terkejut dan hampir mengeluarkan seruan tertahan. Di antara cahaya lampu penerangan di ruang itu, maka wajah Heksin Mo dapat terlihat jelas oleh Cie Kiat. Heksin Mo benar-benar luar biasa. Wajahnya mengerikan, seperti juga wajah Iblis saja. Lagi pula sangat hitam, dan mungkin itu sebabnya dia diberi julukan Heksin Mo, atau Iblis Hitam. Rambutnya yang terurai lepas itu sebagian menutupi wajahnya, bajunya yang bergedom rangan berkibar tertiup angin yang menerobos masuk ke dalam ruangan itu. Kala itu Heksin Mo sedang berdiri menghadap ke arah Wong Kian, menyeramkan sekali keadaannya, lebih-lebih waktu dia tertawa, tubuhnya tergoncang dengan hebat. Wong Kian juga berdiri di hadapan Iblis itu dengan tenang, tetapi wajahnya tampak agak pucat. Di pinggangnya tampak tersoran sebelah pedang, tampaknya kakek tua itu jadi gagah dan angker sekali. Wong Kian, telah sepuluh tahun aku mencari-cari dirimu, putra dan ayah, akhirnya dapat juga ku temui kata Heksin Mo dengan suara yang menyeramkan. HMM biarpun kau mempunyai sayap untuk terbang, hari ini tidak akan ku biarkan. Kau hidup terus sakit hati ayahku harus terbalas himpas. Wong Kian tertawa-tawar. Persoalan ayahmu sebetulnya sangat panjang kalau diceritakan, tetapi percuma saja, biarpun ku ceritakan dengan jujur, tentu kau tidak akan mau mempercayainya kata Wong Kian dengan sabar. Mendengar perkataan Wong Kian, Heksin Mo menggedudikan kepalanya, sehingga rambutnya itu tersingkap dan tampak kedua matanya yang memancar bengis serta tajam sekali, seperti juga tusukan sebilah pisau. Kau ingin mengatakan bahwa dirimu tidak bersalah di dalam soal kematian ayahku, bukan tanya Heksin Mo dengan suara menyeramkan. Bukankah kau ingin mengelakan kematianmu dengan bermacam-macam alasan? Wong Kian tertawa-tawar, wajahnya guram sekali, tampaknya dia berduka. Jadi sudah ku katakan, biarpun ku ceritakan panjang lebar dengan penuh kejujuran, dan menyatakan bahwa aku tidak bersalah di dalam soal kematian ayahmu, toh kau tidak akan mempercayainya. Baiklah kalau memang kau mau membunuh. Eloohu, bunuhlah. Majulah dan dari suaranya, dapat diketahui bahwa si kakek Si Wong itu telah putus asa dan sangat berduka campur perasaan gusar. Kembali Heksin Mo tertawa gelak-gelak dengan nada suara mengandung ejakan. Kau tidak perlu mengeluarkan alasan-alasan yang tidak masuk akal bentak Heksin Mo dengan suara yang menyeramkan. Aku mempunyai banyak bukti-bukti bahwa kaulah yang telah membunuh ayahku. Wong Kian menarik napas berduka. Baiklah. Karena kau telah menuduhku terus-menerus bahwa diriku adalah pembunuh ayahmu, aku pun tidak ingin menyangkalnya lagi. Majulah bunuhlah. Aku kata si kakek Si Wong tersebut. Anjing Si Wong, apakah kau bermaksud untuk mengadakan perlawanan di saat-saat kematianmu ini bentak Heksin Mo dengan suara yang menyeramkan. Dia tampaknya mulai bersiap-siap akan menyerang. Kembali Wong Kian menarik nafas berduka, dia mencabut pedangnya diangkatnya pedang itu, dipandanginya sesaat lamanya, kemudian tahu-tahu dan melemparkan pedangnya itu ke samping, sehingga jatuh bergonterangan di lantai. Bunuhlah. Aku tidak akan memberikan perlawanan kata Wong Kian kemudian dengan suara yang perlahan sekali, rupanya dia telah mengetahui liahainya Heksin Mo, dan akan percuma saja dia memberikan perlawanan, karena akan lebih tersiksa lagi. Si iblis tertawa menyeramkan sekali. Bagus. Bagus katanya dengan suara yang mendirikan bulu tengkuk. Ternyata kau memang tahu diri. Dan setelah berkata begitu, Heksin Mo mengibaskan lengan jubahnya, dia bersiap-siap akan menyerang. Tetapi selagi iblis hitam itu akan menyerang Wong Kian, tiba-tiba dari dalam kamar menerobos keluar sesosok bayangan dengan cepat menubruk ke arah si iblis. Kalau memang kau mau membunuh, bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Ayahku tidak bersalah apa-apa teriak sosok bayangan itu dengan kalap. Wajah Wong Kian jadi pucat pasi. Tai Jie kembali bentak Wong Kian dengan suara yang keras. Tetapi sudah terlambat, sosok bayangan yang kalap itu telah menubruk si iblis hitam dengan sebilah pedang di tangannya, dan mata pedang tampak mengincer ke arah dada Heksin Mo. Heksin Mo terkejut hanya sesaat, untuk kemudian dia tertawa dingin. Tampak si iblis menggerakkan tangannya, dan terdengarlah suara jeritan yang menyayatkan hati mendirikan bulu tengkuk. Tubuh Wong Kian tampak mengejang, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Pasih. Apa yang telah terjadi? Jie kiat juga mementang matanya lebar-lebar untuk melihat apa yang terjadi. Dan waktu dia telah dapat melihat dengan tegas, hati anak muda Sili ini jadi menggidik sendirinya. Tampak Heksin Mo berdiri dengan jari-jari tangannya berlumuran darah, iblis itu telah tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan. Juga tampak orang yang menubruk si iblis, yang dipanggil oleh Wong Kian dengan sebutan Tai Jie, anak Tai, masih berdiri menjublek, kemudian ambruk ke lantai dengan kepala berlumuran darah, rupanya batok kepalanya telah ditembusi oleh kelima jari tangan dari si iblis. Inilah hebat. Tai Jie, anak Tai itu telah binasa dengan mengenaskan sekali. Dan, itulah suatu kematian yang benar-benar mengerikan sekali. Jie kiat sendiri sampai menggidik melihat keganasan Heksin Mo. Tampak Wong Kian masih berdiri seperti mayat hidup, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar, menahan perasaan sedih, gusar dan penasaran menjadi satu. Tai Jie, anak Tai, adalah putera tunggalnya, maka menyaksikan kebinasaan putera tunggalnya itu di depan matanya sendiri, bisa dibayangkan kesedihan yang diderita kakek tua si Wong ini. Kala itu si iblis hitam telah tertawa gelak-gelak lagi dengan suara yang menakutkan. Lihat. Puteramu memang tolol katanya dengan suara yang serak menyeramkan. Tadi sore dia lolos dari tanganku, karena dia memperoleh enjin, cuan penolong, tetapi dengan tidak terduga dia telah mengantarkan jiwanya dengan cuma-cuma. HMM dasarnya memang ayah dan anak harus binasa di tanganku. Dan setelah berkata begitu, si iblis menatap dengan pancaran metu yang menyeramkan. Tubuh Wong Kian jadi menggigil menahan perasaan duka dan gusar di dalam hatinya. Kau, kau, kau benar-benar iblis laknat maki Wong Kian dengan suara yang gemetar menahan perasaan murka yang bukan main. Melihat sikap Wong Kian, Hexin mau tertawa mengejek. Kau pun akan segera menyusul puteramu itu katanya dengan suara yang menyeramkan, karena suaranya itu tidak mengandung perasaan sedikitpun. Wong Kian menyadari, bahwa dia tidak akan sanggup melawan iblis ini, tetapi karena menyaksikan kematian putera tunggalnya itu di depan matanya sekali, maka rasa gusar dan dekat telah menguasai diri kakek ini. Baiklah. Hari ini aku adu jiwa denganmu, iblis laknat teriak Wong Kian dengan kalap, dia mengambil pedangnya yang tadi telah dilemparkan ke atas lantai. Hexin mau mengeluarkan suara yang aneh, seperti suara raungan. Sedang si kakek membungkuk akan mengambil pedangnya, Hexin mau telah menjejakan kakinya, tubuhnya melesat menubruk ke arah Wong Kian. Maksud si iblis sebelum Wong Kian bisa menjangkau pedangnya itu, dia mau menghabiskan terlebih dahulu riwayat hidup kakek itu. Tetapi biar bagaimana Wong Kian adalah seorang jago silat yang kosan, begitu dia merasakan samberan angin dari cengkeraman tangan Hexin mau pada batok kepalanya, cepat-cepat dia mengegoskan kepalanya ke samping, sehingga cengkeraman tangan Hexin mau jadi jatuh pada tempat kosong. Hexin mau melihat serangannya gagal menemui tempat kosong, jadi tambah gusar. Dengan cepat dia menarik pulang tangannya itu, disusul oleh tangan lainnya yang disapukan dari samping ke arah batok kepala Wong Kian. Tangan Hexin mau yang satu ini juga bermaksud akan mencengkeram kepala Wong Kian. Kalau memang sampai batok kepala Wong Kian kena dicengkeram oleh jari-jari tangan Hexin mau, maka akan habislah hidup kakek tua Si Wong itu, karena kepalanya akan kena ditoblos bolong oleh kelima jari-jari tangan Hexin mau yang sangat berbahaya. Pada saat itu Wong Kian telah berhasil mengambil pedangnya, dan dia merasakan samberan angin serangan kepala pada batok kepalanya, maka tanpa menoleh lagi, di saat dia memutar tubuh, tangannya juga bergerak, di tangannya mana tercekal pedangnya, sehingga ujung pedang itu mengincer akan merobek perut Hexin mau. Si iblis agak terkejut melihat kenekadan dari Wong Kian. Jurus yang digunakan oleh kakek tua Si Wong itu adalah jurus untuk mengadu jiwa. Dan dengan menggerakkan pedangnya itu, si kakek Si Wong bermaksud untuk binasa bersama. Hexin mau jadi mengeluarkan seruan tertahan dan cepat-cepat mengejotkan kakinya sehingga tubuhnya melambung tinggi, pedang Wong Kian lewat di bawah kakinya. Hexin mau memang kosan sekali. Di saat tubuhnya sedang melambung begitu, di saat dia sedang melayang tahu-tahu kedua kakinya bergerak secara berantai. Si iblis bermaksud akan menendang kedua metu Wong Kian. Kalau sampai metu Wong Kian kena ditendangnya, pasti si kakek akan kehilangan ketenangan dan keseimbangan tubuhnya, dan dengan mudah si iblis akan membinasakannya. Tapi Wong Kian bukan orang lemah, dia bisa bergerak cepat. Waktu melihat sabetan pedangnya itu gagal mengenai sasarannya, dengan cepat dia telah melompat ke samping, sehingga tendangan kedua kaki Hexin mau kembali mengenai tempat kosong. Dan menggunakan kesempatan sedang si iblis terapung di udara, dikala kedua kakinya terulurkan dalam tendangan berantainya, maka Wong Kian menyabatkan pedangnya, dengan maksud akan memapas putus kedua kaki lawannya. Hexin mau jadi terkejut. Tetapi dialihai, maka walaupun kedua kakinya sedang terancam bahaya buntung, toh tetap saja diadapat bersikap tenang. Dengan cepat dia menggunakan jurus memberati tubuh seribu kati. Dengan begitu tubuhnya jadi meluncur turun lebih cepat. Dan, di saat tubuhnya meluncur turun begitu, maka Hexin mau mengulurkan tangannya, dengan menggunakan kedua jari tangannya dia menotok ke arah biji matu Wong Kian, dengan maksud akan menarik keluar biji mat celawannya. Wong Kian terkejut juga melihat lawannya selain dapat menghindarkan serangan pedangnya, malah telah berbalik menyerang dirinya. Dia sampai mengeluarkan jeritan tertahan saking terkejut. Untuk menarik pulang pedangnya jelas sudah tidak keburu. Dan untuk melompat menghindarkan serangan itu, juga sudah tidak akan keburu. Maka akhirnya si kakek jadi nekat. Dengan tidak memperdulikan kedua matanya akan buta tercongkel oleh kedua jari tangan Hexin mau, dia telah memutar pedangnya, yang ditusukan kepada perut si iblis. Hexin mau memang telah bersiap-siap, maka di saat dia melihat orang akan mengadu jiwa dan pedangnya menyambar dengan cepat, maka si iblis telah mengulurkan tangannya, tangan yang satunya lagi, dipakai untuk menyentil pedang Wong Kian, sehingga pedang itu tergetar dan terpental hampir terlepas dari cekalan tangan kakek Si Wong itu. Sedangkan tangan kanannya yang dipakai untuk menotok kedua biji metu Wong Kian masih meluncur terus. Hati si iblis jadi girang, dia duga serangannya pasti akan berhasil. Sedangkan Wong Kian sendiri waktu merasakan pedangnya kena disentil oleh si iblis sampai terpental dan menimbulkan perasaan sakit pada telapak tangannya, habislah seluruh harapan si kakek untuk hidup terus. Dia pasrah saja dengan memejamkan matanya menunggu saat-saat kematiannya. Tetapi, berbareng dengan Wong Kian mendengar Hexin mau menjerit kesakitan. Si kakek Wong, jadi heran, dia membuka matanya, dan dilihatnya si iblis sedang melompat mundur memegangi tangan kanannya, di mana kedua jari tangannya yang dipakai untuk menotok metu Wong Kian tadi, tersapat putus. Darah tampak mengalir keluar. Wajah si iblis jadi pucat sekali. Wong Kian jadi heran, tetapi seketika itu juga dia mengetahui bahwa dirinya telah ditolong oleh seseorang yang berkepandaian tinggi sekali. Maka hati kakek si Wong ini jadi girang sekali, dia jadi mempunyai harapan untuk hidup terus. Hati si kakek Wong Kian jadi bertanya-tanya, siapakah yang telah menolong dirinya? Tentunya orang itu seorang tokoh rimba persilatan yang mempunyai nama sangat harum, sebab telah bisa melukai si iblis sitang yang terkenal ganas dan liahai ini. Dengan matanya, Wong Kian menatap sekeliling ruangan itu, tetapi tidak tampak seorang manusia pun. Ternyata yang telah menolong dan menyelamatkan jiwa Wong Kian adalah pemuda pelajari yang bernama Lichie Kiat, yang kala itu sedang bersembunyi di penglarian tiang rumah itu. Sedangkan si iblis sitang yang telah tersapat kedua jari tangannya, jadi memandang dengan matu mencilak ke seluruh ruangan itu. Tampaknya dia murka sekali. Tadi di saat serangannya hampir mengenai sasarannya, di saat kedua jari tangannya akan berhasil mengorek biji matu Wong Kian, dengan tidak terduga, menyambar dua buah pisau kecil, yang telah menyabet dan menabas putus kedua jari tangannya. Maka dari itulah Hexin mau segera mengetahui bahwa Wong Kian telah dibantu oleh seorang jago yang kosan sekali, yang tidak mau menampakkan dirinya. Dengan murka Hexin mau menatap ke arah Wong Kian. HMM, aku tidak sangka bahwa kau adalah seorang manusia yang rendah sekali memaki si iblis dengan suara yang menyeramkan. Apakah dengan meminta pertolongan seseorang kau ingin membokongku? HMM, tak mudah. Kau tetap harus pinasa di tanganku dan setelah berkata begitu, si iblis hitam telah melompat akan menubruk dan mencengkeram kepala Wong Kian dengan tangannya yang masih utuh. Tetapi Wong Kian telah mantap hatinya. Ketenangannya telah pulih. Maka dari itu, dengan cepat dia menggerakkan pedangnya akan menabas tangan orang yang menyambar ke arah batok kepalanya. Tetapi Hexin mau seperti telah kalap, dengan cepat dia telah menarik pulang tangannya itu, dan dipakai untuk menyerang lagi. Kalau memang dibandingkan kepandayan Wong Kian dengan Hexin mau, maka Wong Kian masih kalah satu tingkat. Itulah sebabnya, sekarang dikala si iblis telah membarengi menyerang lagi dengan dekat, si kakek si Wong itu jadi terdesak hebat. Dengan cepat-cepat melompat mundur, dia menjauhi diri si iblis. Melihat orang melompat ke belakang menjauhi dirinya, dia tertawa mengejek. Apakah kau masih tidak mau memperlihatkan diri bentak si iblis dengan suara yang bengis? Tetapi si iblis membentak bukannya untuk menyerang Wong Kian, melainkan tangannya itu terayun, dan terdengar suara ser, ser, berulang kali, rupanya ada menyerang ke arah atas penglarian tiang rumah itu dengan senjata rahasia yang berbentuk jarum yang halus-halus. Ciekyat tadi tanpa sengaja telah mengeluarkan suara seruan tertahan, karena melihat jiwa Wong Kian terancam bahaya kematian, dan suara seruan tertahannya. Yang sangat perlahan sekali itu, yang mungkin tidak akan terdengar oleh manusia biasa, telah menyebabkan si iblis mengetahui tempat persembunyiannya. Jarum-jarum halus yang dipakai oleh Haksin Moe untuk menimpuk Ciekyat di atas penglarian itu, meluncur dengan kecepatan yang luar biasa. Terdengar suara i-i-ih, disusul oleh suara tring-tering-tering berulang kali tampak jarum-jarum halus yang dilemparkan oleh Haksin Moe berhamburan jatuh ke atas lantai. Si iblis terkejut. Tadi dia menyerang dengan tiba-tiba, dan itu dapat disebut setengah membokong. Tetapi orang yang diserang dan sedang bersembunyi di atas penglarian itu dapat menangkis jarum-jarum halus miliknya itu, dan itu menandakan bahwa orang yang sedang bersembunyi itu sangat kosan sekali. Si iblis jadi terkejut juga. Dia mengawasi ke arah penglarian. Tampak sesosok bayangan putih melayang turun. Waktu Haksin Moe mengawasi dengan tegas, tampak olehnya di hadapannya berdiri seorang pelajar berpakaian serba putih. Wajah Siu Chai itu sangat ganteng dan gagah sekali, tampan gemulai. Mathe Haksin Moe jadi mencilak bermain tak hentinya. Rupanya iblis tersebut sangat kelusar sekali. Siu Chai itu yang tak lain tak bukan dari Li Chiai Kiat, begitu melompat turun di hadapan si iblis, dia telah tersenyum manis sekali. Sikap Chiai Kiat sangat tenang sekali. Maaf. Maaf kata Chiai Kiat dengan suara yang sabar. Tadi Haksin telah begitu berani lancang ikut campur urusan J.W.E., tetapi mengingat bahwa mathe adalah alat yang terpenting bagi manusia, maka kalau sampai Wong Eloo Chiam Pue kehilangan kedua biji matanya, bukankah itu harus dibuat sayang? Betapa gusarnya Haksin Moe mendengar perkataan si pelajar berpakaian serba putih ini, tubuh si iblis jadi menggigil gemetaran menahan hawa amarahnya. Pelajar bau, ada sangkut paut apa kau dengan anjing Si Wong itu tegur si iblis dengan suara yang menyeramkan. Muka Haksin Ho memang telah menyeramkan sekali, pandangan matanya juga sangat menakutkan, apalagi sekarang dia sedang bergusar, maka tampaknya lebih menyeramkan lagi. Tetapi Chiai Kiat dapat bersikap tenang sekali, dia tetap tersenyum dengan manis. Hak Seng adalah orang pelancongan, dan kebetulan Hak Seng kemalaman, sehingga Hak Seng jadi bermalam di rumah Wong Eloo Chiam Pue menyahuti Chiai Kiat dengan cepat. Mengingat kebaikan Wong Eloo Chiam Pue yang telah memperlakukan diriku dengan baik serta ramah tama, maka biar bagaimana aku harus membalas budi kebaikan Wong Eloo Chiam Pue? Bagaimana aku bisa berdiam diri saja kalau memang jiwa Wong Eloo Chiam Pue terancam di depan mataku? Maka, Hak Seng minta agar Heng Tai mau memberikan kelonggaran bagi selembar jiwa Wong Eloo Chiam Pue. Persoalan di antara jiwa memang tidak ingin Hak Seng ketahui sedikitpun dan persoalan jiwa memang tidak ingin Hak Seng ketahui. Dengan memeranikan diri Hak Seng ingin meminta kebijaksanaan Heng Tai agar membebaskan Wong Eloo Chiam Pue dari kematian. Wajah Heksin Mo yang sudah hitam jadi semakin hitam karena gusarnya. Pelajar setan bentaknya dengan suara yang menyeramkan. Setelah kau menabas putus kedua jari tanganku, masih kau berani meminta pengampunan bagi selembar jiwa anjingnya orang Si Wang itu. Chie Kiat tetap membawa sikapnya yang tenang. Penang Heng Tai katanya sambil tersenyum. Kau harus berpikir dengan kepala dingin. Bukankah Heng Tai telah membunuh putra Wong Eloo Chiam Pue, maka kedua jari tangan Heng Tai itu adalah imbalannya saja. Sebetulnya kalau memang mau diperhitungkan hutang-priutang ini, Heng Tai masih untung. Penang sikap Chie Kiat, dia membahasakan orang dengan sebutan Heng Tai, yang artinya saudara, sedangkan untuk dirinya dia membahasakan Hak Seng, suatu sebutan aku yang merendah. Wajah Heksin Mo jadi berubah merah padam, dia gusar sekali, sampai tubuhnya gemetaran. Atau dengan tidak terduga dia membentak keras, tahu-tahu tubuhnya telah melompat menerjang ke arah Chie Kiat, jari-jari tangannya terpentang menyeramkan sekali. Wong Kian sejak Chie Kiat muncul dengan tiba-tiba dan dirinya tertolong dari kematian oleh pemuda pelajar ini, hatinya jadi tergoncang hebat. Dia jadi menatap kesimah kepada Chie Kiat, karena sedikitpun dia tidak menyangka bahwa pelajar yang lemah gemulai itu liahai sekali ilmu silatnya. Maka dari itu, waktu melihat Heksin Mo menyerang dengan hebat kepada Chie Kiat, tanpa disadarinya Wong Kian jadi berteriak, hati-hati lihian teg-e. Chie Kiat menoleh dan tersenyum kepada Wong Kian, menyatakan rasa terima kasihnya atas perhatian si kakek terhadap keselamatan dirinya. Setelah itu, di kalaceng keraman tangan Heksin Mo yang telah sampai dekat dengan batok kepalanya dan disertai angin yang keras sekali, Chie Kiat dengan cepat menggeser kakinya setindak ke samping, dan dengan berputar setengah lingkaran, dia telah dapat mengelakkan serangan si iblis. Heksin Mo terkejut melihat Kero mengelakkan serangan dari si anak muda pelajar itu. Dia juga heran, karena gerakan Chie Kiat begitu gesit dan lincah sekali. Tetapi karena dia telah dikuasai oleh hawa amarah yang luap-luap, maka dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, kembali dia menerjang menyerang. Kedua tangannya sekaligus terjulur, jari-jari tangannya terpentang lebar seperti juga kuku Garuda yang terpentang. Jari tangannya yang terluka tertabas putus, masih tampak mengalirnya si darah merah sehingga dengan muka yang hitam legam dan rambut yang terurai lepas. Itu, benar-benar si iblis jadi menyeramkan sekali. Chie Kiat tertawa dingin, dia melihat orang selalu menyerang dengan jurus yang mematikan. Pelajar sili ini jadi gusar juga. Dia lihat orang telengas dan tidak boleh diberi hati. Maka dari itu, sambil mengeluarkan suara siulan yang panjang, tahu-tahu tubuh pemuda ini berputar, kaki kirinya tertekuk dalam-dalam, dan tahu-tahu tangannya yang kanan telah menerobos dengan kuat akan menggempur dada si iblis hitam tersebut. Heksinmo kembali jadi terkejut. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan dan cepat-cepat menarik pulang serangannya. Dia melompat ke belakang dengan mandi keringat dingin. Tak diduga olehnya, di dalam usia begini muda ternyata pelajar sili itu telah mempunyai kepandayan yang luar biasa liahainya. Dengan metu yang bengis dan sambil mengerutkan sepasang alisnya, dia mengawasi Li Chie Kiat dengan penuh kegusaran. Siapa kau sebetulnya? Bocah bentak Heksinmo dengan suara keras mengguntur. Chie Kiat tertawa, dia mengibaskan bajunya perlahan-lahan, menyentil bajunya yang putih bersih itu dengan jari tangannya. Hak Seng silih dan bernama Chie Kiat, dan bolehkah Hak Seng mengetahui nama besar hengtai kata Chie Kiat tetap tersenyum. Betapa gusarnya si iblis, karena orang selalu bersikap tenang dan seperti tidak memandang sebelah metu padanya, Maka dengan mendengus sengit, dia berteriak dengan suara yang melengking tinggi, orang sili, terimalah kematianmu dan kedua tangan Heksinmo telah bergerak menyerang dengan hebat lagi. Tetapi biar bagaimana Li Chie Kiat adalah seorang pemuda yang perkasa, kosin sekali, maka dia melihat datangnya serangan itu dengan bibir tetap tersungging senyuman. Di dalam hati si pemuda silih ini juga berpikir bahwa dia tidak berlaku terlalu sungkan dan baik hati terhadap si iblis, karena tanpa dihajar si iblis tentu tidak akan jari. Maka dari itu, Chie Kiat menunggu tibanya serangan dari si iblis hitam tersebut. Di saat kedua serangan tangan Heksinmo hampir mengenai sasarannya, maka Chie Kiat tahu-tahu mengeluarkan suara siulan, tubuhnya berputar-putar dengan cepat. Seperti juga bayangan, sehingga Heksinmo jadi terkejut. Saking kagetnya Heksinmo jadi merandek, dan mengawasi saat ke arah berputarnya Chie Kiat, agar dia dapat menyerang lagi. Tetapi si iblis telah melakukan suatu kesalahan besar di dalam seumur hidupnya. Karena dia merandek begitu, tahu-tahu duk tangan Chie Kiat telah menggempur dada si iblis, gempuran Chie Kiat kuat sekali, sehingga Heksinmo bersuara hek dan tubuhnya terguling, terjerembap di lantai. Tetapi Heksinmo adalah seorang iblis yang lihai sekali, dia bisa bergerak dengan cepat, begitu tubuhnya menyentuh lantai, dia sudah melompat bangun dengan jurus IEEI etateng atau ikan gabus meletik dan waktu sudah dapat berdiri tetap kembali, tampak wajah Heksinmo sangat pucat serta bibirnya bergemetaran. Kau, kau suara si iblis tidak lampias waktu dia berkata begitu. Chie Kiat tertawa kecil melihat lagak si iblis. Sikap pemuda Sili ini tenang luar biasa. Tadi Heksinmo telah katakan, kalau dihitung laba ruginya, maka Hengtaim masih beruntung hanya kukutungi kedua jari tanganmu saja, kata Chie Kiat dengan suara yang sabar. Coba kalau memang aku bermaksud jahat, bukankah dengan mudah aku dapat membunuhmu? Membinasakan diri Hengtai sama mudahnya seperti juga membalik telapak tangan. Hengtai masih memerlukan latihan selama 30 tahun untuk dapat menandingi diriku. HMM, kepandayan yang dimiliki oleh Hengtai itu sama sekali tak ada artinya untukku. Betapa gusar dan mendongkolnya Heksinmo. Seumur hidupnya baru kali ini dia dihina orang tanpa daya. Orang Sili akhirnya dia membentak dengan suara yang bengis. Baiklah hari ini aku rubuh di tanganmu, tetapi kau ingat, 3 tahun lagi aku akan mencarimu. Biarpun kau lari ke ujung bumi atau belahan bumi mana saja, HMM, aku pasti akan berada di situ juga. Tentang jiwa anjing orang Si Wong itu biayarlah ku beri pengampunan selama 3 tahun, nanti setelah membinasakan dirimu baru akan. Ku binasakan dia dan setelah berkata begitu tahu si iblis hitam telah mengejotkan kakinya, tubuhnya melesat keluar, di dalam waktu yang singkat sekali dia telah lenyap di telan kegelapan malam. Melihat si iblis telah berlalu, Wong Kian cepat-cepat menghampiri Li Chiai Kiat. Dia menekuk kedua kakinya berlutut di depan Chiai Kiat. Injin telah menolong selembar jiwa tuaku, dan aku berterima kasih sekali, entah dengan apa Elohu harus membalas budi kebaikan Injin ini kata si kakek dengan suara yang berduka sekali, wajahnya juga sangat pucat. Chiai Kiat cepat-cepat menyingkir ke samping, dia tidak mau menerima pemberian hormat dari si kakek. Jangan begitu, Wong Eloo Chiam Puei kata Chiai Kiat dengan cepat. Tadi kebetulan memang aku ingin menghajar iblis jahat itu, hanya sayang, aku tidak keburu untuk menolong jiwa putramu itu dan Chiai Kiat melirik ke arah mayat IJ yang masih menggeletak di lantai dengan bermandian darah merah yang telah membeku. Mendengar disebutnya putranya itu, air mati si kakek si Wong jadi tidak bisa dibendung lagi. Dia menangis dengan tubuh yang tergetar, sedangkan Chiai Kiat jadi repot membujuknya. Sebagai seorang jago kawakan, maka dengan cepat Wong Kian dapat menguasai perasaannya. Cepat sekali dia bisa menguasai dirinya dan tidak menangis lagi. Dengan muka yang berduka, dia berkata perlahan sekali, ah, rupanya memang sudah karma, nasib Chiai Kiat yang jelek, dia harus berpulang terlebih dahulu mengumam kakek tua si Wong itu dengan sedih. Chiai Kiat cepat-cepat menghiburnya lagi. Wong Eloo Chiam Puei kata Chiai Kiat akhirnya. Bolehkah aku mengetahui persoalan yang terjadi antara Eloo Chiam Puei dengan iblis itu? Si kakek si Wong menghela nafas. Ya, semuanya telah terjadi, dan ku kira tidak ada salahnya ku ceritakan semuanya kepadamu, Hyantei kata Wong Kian. Peristiwa ini sebetulnya diawali oleh suatu peristiwa pada 16 tahun yang lalu, dan Wong Kian mulai menuturkan sebab-musabab dari persengketaannya dengan Hexin Mo. 16 tahun yang lalu, Wong Kian dan puterannya yang bernama Wong Xiang Tai, menetap di kampung Neng Sian Shun di dalam belangan wilayah Inlem. Saat itu sebetulnya Wong Kian memang sudah ingin mencari suatu tempat yang sepi untuk hidup menyendiri, menjauhkan diri dari segala keramaian duniawi. Sebagai seorang jago yang kosan dan berpergalaman, Wong Kian bermaksud akan mendidik Wong Xiang Tai, puterannya itu, yang kala itu berusia 20 tahun, di dalam segi ilmu silat dan surat, agar puterannya ini menjadi bun bucoan kai, pandai ilmu surat dan pandai ilmu silat. Tetapi Wong Xiang Tai kurang cerdas, sehingga Wong Kian agak berduka, karena puterannya itu mempunyai harapan yang tipis untuk menjadi, seorang pendekar yang menonjol. Maka dari itu dengan tekun, Wong Kian mendidik puterannya tersebut dengan penuh kesabaran. Pada suatu hari, dikala Wong Kian sedang duduk berangin di muka rumahnya, karena siang itu hawa udara sangat panas, tampak berlari-lari mendatangi Elo Osem, seorang lelaki tua yang menjadi tetangganya. Kian Heng cepat kau lihat teriak Elo Osem begitu dia sampai di dekat Wong. Kian, sehingga mengejutkan orang si Wong ini. Lihatlah Kian Heng puteramu itu, dia berkelahi hebat sekali. Oh, sampai terjadi peristiwa berdarah. Lihatlah cepat, pucat sekali wajah si Elo Osem itu. Wong Kian juga terkejut mendengar laporan Elo Osem, tanpa bertanya lebih lanjut, dengan cepat Wong Kian berlari dengan ginkangnya menuju ke tempat yang ditunjuk oleh Elo Osem. Benar saja, waktu Wong Kian sampai di dekat pasar, di sebelah utara kampung itu, tampak Wong Xiang Tai, puterannya, sedang dikeroyok oleh beberapa anak muda. Di tanah bergelimpangan empat atau lima anak muda yang telah menjadi mayat. Tampak sekali, Xiang Tai sedang mengamuk dengan kalap, dan beberapa orang anak muda yang mengeroyoknya berusaha bisa merubuhkan diri Xiang Tai. Waktu Wong Kian sampai di tempat peristiwa tersebut, dia membentak dengan suara yang mengguntur, karena dia sangat gusar, Aijiee tahan. Xiang Tai jadi terkejut mendengar bentakan ayahnya, dia jadi gugup, dengan cepat dia melompat mundur ke dekat ayahnya. Anak-anak muda yang mengeroyok dirinya jadi menahan senjata masing-masing waktu melihat Wong Kian. Salah seorang yang bernama Pai Kim Cheng, seorang anak muda yang terkenal paling bergajulan di kampung itu, yang termasuk mengeroyok Wong Xiang Tai telah maju ke depan. Weng Lopah katanya dengan berani. Puteramu telah membunuh beberapa kawan kami, maka biar bagaimana kami harus membunuhmu pula. Hutang jiwa harus dibayar dengan jiwa. Wajah Wong Kian jadi berubah merah padam. Sebetulnya peristiwa apakah yang telah menyebabkan kalian jadi saling hantam begini tegurnya dengan tidak senang. Puteramu pulang dalam keadaan mabok, dan tidak keruan, tidak hujan, tidak angin, tahu-tahu dan menyerang kami dengan pedangnya itu, sehingga terpaksa kami mengadakan perlawanan, dan lihatlah. Beberapa kawan kami telah binasa dan kejadian ini akan berbuntut hebat, karena pembesar setempat juga tidak akan mau mengerti. Wajah Wong Kian jadi berubah pucat, dia menoleh kepada putranya. Benarkah kau telah melakukan hal itu tegur Wong Kian dengan suara yang bengis, matanya juga memancarkan cahaya yang mengerikan. Wong Siang Tai jadi gemetar melihat wajah ayahnya, sejak kecil dia memang sudah dididik keras, sehingga dia tidak berani berdusta. Maka atas pertanyaan ayahnya itu, dia mengangguk. B. Benar menyahuti Siang Tai. Tetapi ayah, mereka yang terlebih dahulu mengolok-ngolok diriku. Look tahu-tahu tangan Wong Kian melayang menghajar pipi putranya. Siang Tai terkejut, dia jadi kesakitan berbareng kaget. Tia. Panggilnya dengan suara yang berduka. Tia berarti ayah. Wajah Wong Kian bengis sekali. Mengapa kau membuat huru-hara bentak Wong Kian dengan suara yang keras? Aku, aku dikeroyok dengan tidak tahu menahu persoalannya, ayah kata Siang Tai dengan cepat. Mereka, mereka telah menyiksa Yeehoa. Tanda petik. Yeehoa atau nama sebenarnya adalah Hoan Yeehoa adalah tunangan Siang Tai. Wajah Wong Kian jadi berubah. Di mana sekarang Hoa Jiee tanya Wong Kian dengan suara yang berubah agak lembut. Di rumahnya Tia, mereka diganggu oleh anak-anak bergajulan ini menyahuti Siang Tai. Wong Kian menoleh kepada anak muda berandal itu, juga menatap kepada Kim Cheng. Baru saja dia mau menanyakan persoalan yang lebih jelas, tampak mendatangi Pai Lei, ayah Kim Cheng. Pai Lei terkenal paling memanjakan puteranya, sifatnya berangasan sekali, maka setiap kali ada sesuatu hal yang bersangkut paut dengan diri puteranya, pasti tidak akan memenangkan puteranya tanpa melihat persoalannya terlebih dahulu. Ini kalipun, dikala dia mendengar puteranya sedang ribut-ribut, cepat-cepat dia datang ke situ. Pai Kim Cheng melihat kedatangan ayahnya, jadi tambah semangat, terbangun semangatnya. Ayah, anakmu telah dihina orang dia mengadu kepada Pai Lei sambil menghampiri. Pai Lei paling merangasan, dia memang paling tidak senang kalau mendengar puteranya dihina orang. Mana orangnya tanyanya dengan suara yang kasar. Akanku hajar mampus orang yang berani menghina puteraku. Kim Cheng menunjuk kepada Wong Kian. Mereka ayah dan anak mau mengeroyok aku katanya dengan suara yang nyaring. Tanpa menanya lebih lanjut, Pai Lei telah maju mendekati Wong Kian. Tidak mengucapkan sepatah katapun dia telah mengayunkan kepalanya yang bertenaga itu kepada Wong Kian. Melihat ini Wong Kian jadi mendongkol sekali, karena datang-datang Pai Lei menyerang dirinya tanpa menyelidiki dulu pihak mana yang bersalah. Tahan bentak Wong Kian mengelahkan serangan orang. Tetapi Pai Lei masih menyerang terus. Terpaksa Wong Kian harus melayaninya. Sedang Pai Kim Cheng telah bersama-sama kawannya menghampiri Xiang Cai, mereka mengeroyok lagi puteranya Wong Kian ini. Pertempuran yang pincang ini terjadi cukup seru, tetapi pihak Wong Kian yang terdesak hebat, karena pihak lawan berjumlah banyak. Lebih-lebih Xiang Cai, dia terdesak hebat sekali, dia jadi kalut kera bertempurnya. Pada suatu kali dikala pedang Kim Cheng sedang menyambar ke arah dadanya, Xiang Cai menangkisnya, tetapi disebabkan tenaganya telah habis bertempur sejak tadi, pedangnya terlepas dari cekalannya dengan keras. Dan dengan tidak terduga pedang itu terbang ke arah Pai Lei, orang Shipai itu jadi terkejut. Dia berusaha menangkisnya. Tetapi gagal dan pedang itu menancap di dadanya. Wong Kian yang melihat itu juga jadi mengeluarkan seruan tertahan. Tetapi dia sudah tidak keburu untuk menolong Pai Lei, sebab tubuh orang Shipai itu telah terkulai rubuh tanpa nyawa. Pedang Xiang Cai menancap tepat pada jantungnya. Semua yang menyaksikan itu jadi terkejut. Lebih-lebih Kim Cheng, dia mengeluarkan jeritan kalap, dan menyerang kepada Wong Kian. Akan kuadu jiwa dengan muserunya sambil menyerang Wong Kian, karena di dalam dugaan anak muda ini ayahnya telah terbunuh oleh Wong Kian. Wong Kian ingin menjelaskan, tetapi Kim Cheng sudah kalap benar. Sampai akhirnya Wong Kian jadi main mundur dan berlari karena dia takut nanti melukai Kim Cheng lagi. Rupanya semakin lama Kim Cheng semakin kalap, tahu-tahu dengan tidak terduga, dia telah menggorok lehernya sendiri. Darah merah seketika juga munkrat dari lehernya. Rupanya saking gusar dan tidak bisa melampiaskan kemurkaannya itu, Kim Cheng jadi putus asa, dia telah membunuh dirinya sendiri. Semua orang yang melihat hal itu jadi terkejut sekali. Tetapi mereka juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada anak muda Shi Pai itu. Tubuh ayah dan anak yang telah menjadi mayat itu menggeletak tak bernyawa digenangi darah merah. Tiba-tiba dari kejauhan tampak berlari-lari seorang anak muda. Dia adalah Pai Kim Siu, putera nomor dua dari Pai Le Dia melihat kematian ayah dan kakaknya itu. Dengan kalap dia mau menyerang Wong Kian, tetapi orang yang ada di dekat situ telah menahannya. Wong Kian dan Xiang Ta sendiri berdiri terpaku bengong di situ, mereka jadi menyesal sekali sampai terjadi perkara jiwa begitu. Dan, sejak dari saat itulah, Wong Kian dan puteranya tidak pernah tampak lagi di kampung tersebut, mereka telah lenyap, entah kemana. Begitu juga Kim Siu, dia rupanya mengembara untuk mencari guru pandai, guna membalas dendamnya. Itulah kejadian 16 tahun yang lalu, dan setelah berselang 10 tahun kemudian dari terjadinya peristiwa keluarga Pai itu, terdengar muncul di dalam kalangan Kang Ong seorang jago yang bengis sekali kepada lawannya, kepandainya lihai sekali, dan tangannya sangat telengas, setiap lawannya pasti akan terbinasa di tangannya. Iblis itu diberi gelaran Hek Sin Mo, iblis hitam, karena wajahnya memang hitam. Wong Kian sendiri mengetahui, bahwa iblis itu Kim Sin, putra Pai Lei. Maka untuk menghindarkan diri dari keruotan, dia mengasingkan diri di gunung Fungsan. Tetapi tidak diduga iblis itu masih dapat mengendus tempat menetapnya itu. Malah siangnya Siang Cai, putra dari Wong Kian, telah dilukai oleh iblis itu. Dan malamnya hampir saja Wong Kian terbinasa di tangan iblis tersebut kalau memang tidak ada Li Ciekiat pelajar berbaju putih itu. Hanya yang memikin hati Wong Kian jadi berduka sangat ialah putranya itu, Wong Siang Cai telah terbinasakan di tangan iblis tersebut. Setelah mendengar semua cerita Wong Kian, Ciekiat jadi menghela nafas. Dihiburnya kakek itu. Kemudian Ciekiat juga membantu Wong Kian mengubur siang tai. Selama itu tampak sekali wajah Wong Kian sangat berdusa guram karena hatinya sangat berduka. Malam itu mereka lalui dengan pasang ngomong saja, karena keduanya tidak dapat terhidur. Menjelang fajar, Ciekiat pamitan dari kakek Si Wong tersebut. Kita harus tabah menghadapi segala sesuatu yang menimpah diri kita, Wong Elo Ociampoei kata Ciekiat waktu dia melompat ke atas kudanya. Dan segala kedukaan yang kita derita akan lenyap bila kita bisa mengendalikan perasaan kita itu. Wong Kian mengangguk membenarkan perkataan pemuda Sili itu dengan sedih. Benar Li Hyantei, tetapi sebagai seorang ayah, biar bagaimana aku tak bisa melenyapkan perasaan dukaku itu, karena kematian hati seorang putera akan menyebabkan hati yang telah lapuk ini akan berduka terus. Ciekiat menarik nafas. Ya, kau benar Wong Elo Ociampoei kata Ciekiat lagi. Aku bisa merasakan kesedihan yang kau derita. Ciekiat mengelus-elus kudanya sesaat lamanya, keduanya jadi saling membisu. Tiba-tiba Ciekiat menoleh memandang Wong Kian. Wong Elo Ociampoei panggilnya. Ya, baiklah kita berpisah dulu, pertemuan kita ini walaupun hanya satu malam saja, toh serasa kita telah bersahabat seribu tahun. Nah, sampai jumpa lagi dan Ciekiat mengeduk tali les kudanya, sehingga kuda itu larat dengan cepat. Selamat jalan, Li Hyante teriak Wong Kian dengan suara yang nyaring. Tetapi Ciekiat sudah tidak mendengar teriakan Wong Kian, sebab dia telah melarikan kudanya dengan cepat sekali. Waktu sampai di dekat perut gunung itu, Ciekiat menahan kekang kudanya. Pemandangan di sekitar tempat itu sangat indah sekali, lebih-lebih udara pagi yang segar menyebabkan Ciekiat jadi berdiam diri sesaat di situ untuk menikmati keindahan gunung Fungsan. Tiba-tiba sedang dia duduk terpaku di pelana kudanya itu, terdengar suara orang bersyair dengan suara yang parau. Tung, tung, tung. Suara tongkat terbentur batu. Tung, tung, tung. Si pengemis membawa tempurung. Burung gagak terbang mencari makan. Jenderal pergi berperang. Rakyat kecil bekerja keras mencari makan. Semuanya ingin mengisi perut. Tung, tung, tung. Suara gagak bertalu-talu. Tung, tung, tung. Si pengemis merangkak di jalan. Tung, 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 tung. Syair yang dilakukan oleh orang itu tidak menyerupai syair apapun, sangat kacau dan tidak keruan sekali. Dari balik semak belukar tampak keluar seorang pengemis tua yang di tangannya memegang sebatang tongkat. Pengemis itu jalan dengan dibantu oleh tongkatnya itu. Ciekyat mengawasi pengemis itu dengan tetap duduk di atas kuda tunggangannya. Pengemis itu menoleh kepadanya, dan dia berhenti menyanyi. Tampak matanya mencilak memain sesaat lamanya, kemudian dia tersenyum. Dan kemudian dia meneruskan langkahnya. Seperti juga pengemis itu tidak memperdulikan Ciekyat. Ciekyat memajukan kudanya menghadang di depan pengemis itu. Lopah, ke arah manakah jurusan untuk menuju ke liongat? Cuntanya si pemuda sambil melompat turun dari kudanya. Pengemis itu berjalan terus, dia seperti juga tidak mendengar pertanyaan Ciekyat. Melihat hal ini, Ciekyat jadi heran berbareng curiga. Dia jadi mau mengambil kesimpulan apakah si pengemis ini tuli. Pendengarannya. Cepat-cepat dihadangnya lagi. Lopah ke manakah jurusan untuk menuju ke liongat? Cuntanya Ciekyat kembali. Dia memanggil orang dengan sebutan Lopah, yang berarti paman. Pengemis itu mengangkat kepalanya, dia menatap Ciekyat lama sekali, dengan biji matu yang memain tak berhentinya. Siapakah Kongcu? Tanyanya kemudian. Pengemis ini memanggil Ciekyat dengan sebutan Kongcu, yang berarti Tuan, untuk panggilan anak muda. Cepat-cepat Ciekyat merangkapkan kedua tangannya, dia memberi hormat kepada pengemis itu. Siaw Te Sili dan bernama Ciekyat menerangkan anak muda Sili itu, dan dia juga sambil menjura begitu, sengaja dia mengerahkan sedikit tenaga dalamnya, yang menyambar ke arah si pengemis. Sengaja Ciekyat melakukan hal itu, karena dia melihat gerak-gerik si pengemis ini lain dengan pengemis-pengemis biasanya, dan dia ingin mengujinya apakah pengemis ini mengerti ilmu silat atau tidak. Si pengemis seperti juga tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diuji oleh pemuda Sili itu. Dia membungkukkan tubuhnya menjura juga kepada Ciekyat. Maaf. Maaf Li Kongcu, ada keperluan apakah Kongcu menghadang perjalanan kutanyanya. Dan dengan berbuat begitu, dengan membungkuk memberi hormat kepada Ciekyat, tenaga serangan Lwee Kang Ciekyat jadi punah. Hati Ciekyat jadi tercekat juga, karena biasanya, biarpun orang lihai sekali, kalau menyambut serangan tenaga Lwee Kang yang dilancarkan olehnya seperti tadi, pasti orang itu akan tergoncang tubuhnya atau setidak-tidaknya akan terhuyung mundur beberapa langkah. Namun pengemis ini sedikit pun tidak bergeming tubuhnya. Hal ini menandakan betapa tingginya tenaga dalam dari pengemis tersebut. Maka dari itu Ciekyat juga tidak berani memandang rendah kepada pengemis. Ini. Siau Te ingin menanya sedikit kepada Lwee, kata Ciekyat cepat. Ke arah manakah harus kita tempuh untuk menuju ke Liong Gak Ciong? Jadi Lee Kang Ciu ingin menuju ke Liong Gak Ciong tanya si pengemis itu dengan mengerutkan sepasang alisnya. Ciekyat mengangguk. Ya, dia menyahuti. Si pengemis mengangguk-anggukan kepalanya, alisnya tetap berkerut, dia juga memandangi si anak muda dengan metu yang tajam sekali. Kemudian dia baru berkata, apakah Kong Ciu tahu bahwa di Liong Gak Ciong dua hari lagi akan ada keramaian? Ciekyat jadi haran. Keramaian apakah lopeh tanyanya dengan cepat? Si pengemis kembali menatapi Ciekyat dengan pandangan metu yang tetap tajam. Apakah benar-benar Kong Ciu tidak mengetahui keramaian apa yang akan diadakan di sana? Tanyanya seperti juga dia tidak mempercayai perkataan Ciekyat tadi. Ciekyat mengangguk dengan pasti. Benar lopeh aku tidak mengetahui bahwa dua hari lagi di kampung Liong. Gak Ciong itu akan diadakan keramaian. Dan kalau boleh si Yau Tei mengetahui, keramaian apakah yang akan diadakan di sana? Si pengemis kembali mengangguk-anggukan kepalanya. Di kampung itu akan diadakan Paibu, dia menerangkan. Paibu itu diadakan oleh Siang Wang Gui untuk memungut seorang mantu yang mempunyai kepandayan ilmu silat yang tinggi. Oh, keberanian itu sudah biasa kata Ciekyat tertawa setelah mendengar keterangan si pengemis. Benar. Kalau memang hanya Paibu untuk memilih menantu sudah biasa, tetapi di samping itu juga akan diadakan suatu sayembara, siapa yang dapat memenangkan pertandingan di dalam Paibu itu, akan memperoleh selembar peta penyimpanan harta yang tidak ternilai harganya. Ciekyat jadi mengeratkan alisnya. Jadi Paibu memilih menantu dan memperebutkan peta harta itu kedua-duanya diadakan oleh Siang Wang Gui ee tanya Ciekyat. Pengemis itu menganggu. Benar menyahuti si pengemis. Dan itulah sebabnya pada hari-hari belakangan ini banyak berdatangan anak-anak muda ke kampung Liongak Cium. Untuk mengadu nasib, sebab kalau sampai terpilih sebagai menantu dari Siang Wang Gui ee, berarti dia akan segera menjadi kaya raya. Ciekyat mengangguk-anggukan kepalanya sambil tertawa. Tetapi aku tidak mempunyai minat untuk memperebutkan kedudukan menantu Siang Wang Gui ee itu, lopah kata Ciekyat sambil tertawa. Aku hanya ingin mengunjungi kampung itu untuk mengurus suatu persoalan. Si pengemis jadi heran mendengar perkataan Ciekyat. Apakah kau benar-benar tidak ingin memperebutkan kedudukan menantu Siang Wang Gui ee itu tanya seperti juga dia tidak percaya akan kata-kata si anak muda Sili itu. Biasanya jangan kata anak-anak muda seperti kau, sedangkan kakek. Kakek seperti aku ini banyak juga yang berdatangan untuk mengadu nasib. Kau tahu, Siang Sio Chia, nona Siang sangat cantik sekali. Chia Kiat hanya tertawa-tawar. Tetapi hatiku tidak tertarik pada persoalan itu lopah katanya dengan cepat. Dan, kemanakah jurusan untuk menuju ke kampung Liong Datsyung? Si pengemis menunjuk dengan tongkatnya. Kau jalan terus mengikuti jalan ini, dan setelah kurang lebih sepuluh li, kau menuruni sebuah lembah, di kaki lembah itulah kau akan menemui sebuah kampung yang besar, kampung Liong Datsyung yang sedang kau cari itu menerangkan si pengemis. Terima kasih lopah kata Chia Kiat sambil melompat ke atas kodanya. Si pengemis tertawa dingin waktu dia melihat anak muda Sili itu telah berlari. Dia merogoh sakunya mengeluarkan selembar kain, di situ dia membuat sebuah lukisan bunga. Di samping lukisan bunga yang baru dibuatnya itu, telah terdapat 17 lukisan bunga lainnya. HMM, sudah 17 orang yang terlebih dahulu datang ke Liong Datsyung, dan anak muda tadi termasuk yang ke-18 dan si pengemis kembali tertawa dingin berulang kali. Dimasukkan kembali kain itu ke dalam sakunya, dia mulai berjalan lagi dengan langkah yang gontai, dengan dibantu oleh tongkatnya. Sedangkan mulutnya tetap mengoceh menyanyikan lagunya yang tidak keruan. Tung-tung-tung, si pengemis membawa tempurung. Burung gagak terbang. Mencari makan, jeneral pergi berperang, rakyat kecil bekerja keras mencari makan. Semuanya ingin mengisi perut, tung-tung-tung. Dan langkah kaki si pengemis yang gontai itu semakin cepat, suara nyanyiannya semakin terdengar jauh samar sekali. Li Chie Kiat membedal kudanya dengan cepat, dia ingin cepat-cepat tiba di kampung Liong Datsyung. Di kampung ini dia harus membunuh seseorang, yaitu seorang penjahat besar. Perintah itu adalah perintah gurunya harus ditaati artinya, sebelum Chie Kiat turun gunung. Suhunya pernah berpesan, agar dia mendatangi kampung Liong Datsyung untuk membunuh seorang penjahat besar yang bernama Liang Ban Chen. Di dalam waktu yang sangat cepat sekali. Chie Kiat telah melalui 10 li lebih dan dia melihat memang benar di situ terdapat sebuah lembah, seperti apa yang dikatakan oleh si pengemis tadi. Cepat-cepat Chie Kiat menuruni lembah itu. Kuda putihnya itu. Pekma sangat penurut sekali juga sangat gesit luar biasa, di samping tenaga yang sangat kuat sekali. Dan di samping itu, di samping melakukan tugasnya untuk membunuh penjahat besar yang bernama Liang Ban Chen, Chie Kiat juga jadi tertarik untuk menyaksikan keramaian yang akan berlangsung di kampung tersebut. Dia ingin melihat perebutan kedudukan menantu bagi Xiang Wang Gui. Eh, lagi pula, Chie Kiat juga ingin melihat rupa dari Xiang Xio Chia, yang dikatakan oleh si pengemis sangat cantik itu. Hanya beberapa li saja, akhirnya Chie Kiat sampai juga di kampung Liang Gak Chung. Kampung ini ternyata cukup ramai. Waktu Chie Kiat sedang memasuki kampung ini, tampak di sebelah utara pintu kampung itu, orang sedang sibuk menghiasi sebuah Lui Tai, sebuah panggung untuk orang Pabu. Chie Kiat menduga bahwa gedung yang ada di dekat Lui Tai itu tentunya gedung Xiang Wang Gui, karena tampaknya sangat ramai sekali. Chie Kiat menuju ke sebuah rumah penginapan yang terdapat tidak jauh dari situ. Dia menyerahkan pema, kuda putihnya itu, kepada seorang pelayan rumah penginapan itu, dan meminta sebuah kamar untuknya. Tetapi waktu Chie Kiat akan menaiki undakan tangga, pundaknya disenggol oleh seseorang yang sedang menuruni tangga itu. Tampaknya orang itu menyenggolkan pundaknya pada pundak Chie Kiat tanpa sengaja, tetapi Chie Kiat tahu bahwa orang itu sedang mencoba dirinya. Tenaga sentuhan pundak orang itu sangat kuat sekali. Coba kalau memang orang yang ditubruknya itu orang biasa yang tidak mengerti ilmu silat, tentu akan terpental terpelanting terguling dari undakan tangga itu. Untung saja yang disentuhnya itu adalah Chie Kiat, yang mempunyai kepandayan tinggi dan kosan sekali, Maka senggolan orang yang mengandung tenaga W.E. Kang tidak menyebabkan Chie Kiat jadi terbanting. Hati Chie Kiat jadi mendongkol. Baru saja orang itu mau cepat-cepat pergi, Chie Kiat telah mengulurkan tangannya mendorong pundak orang itu. Dorongan Chie Kiat bukan sembelarangan dorongan. Dorongan tangan Chie Kiat itu mengandung tenaga W.E. Kang yang kuat sekali, Karena anak muda Sili ini telah mengerahkan tenaga W.E. Kangnya tiga bagian pada telapak tangannya. Orang itu terkejut waktu merasakan menyambarnya angin serangan pada pundaknya, Tetapi belum sempat dia mengelakan, tahu-tahu punggungnya sudah kena didorong, Sehingga tanpa ampun lagi orang itu jadi terjerunuk, dan jatuh terguling dari undakan anak tangga, terbanting keras di lantai. Orang-orang yang ada di ruangan itu jadi menoleh semuanya, dan mereka datang mengerumun. Chie Kiat sendiri telah menghampiri. Orang yang terbanting keras itu telah merangkak bangun, Dan Chie Kiat dapat melihat bahwa muka orang itu sangat bengis sekali. Cambang bauknya tampak tambah lebat sekali di wajahnya. Dengan pancaran metu yang gusar, orang itu mendelik kepada Chie Kiat. Sambil tertawa Chie Kiat mendekati orang itu. Chuan turun dari tangga itu terlalu kesusu, sehingga jatuh kata Chie Kiat tetap tertawa. Lain kali makanya berlakulah sedikit hati-hati. Dan setelah berkata begitu, Chie Kiat memutar tubuhnya menaiki tangga itu lagi. Orang itu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengawasi Chie Kiat dengan pandangan metu yang bengis sekali, penuh oleh rasa dendam. Setelah si anak muda Sili masuk ke dalam kamarnya, orang itu cepat-cepat memutar tubuhnya dan keluar dari rumah penginapan tersebut, dan menghilang di jalanan. Chie Kiat merebahkan dirinya di pembaringan. Dia jadi heran, mengapa orang itu tadi ingin mencoba dirinya dengan menyentuhkan pundaknya padat pundak Chie Kiat. Siapakah orang itu? Dan, apalagi maksudnya dia melakukan hal itu? Kalau dilihat dari wajahnya, orang itu bukan termasuk orang baik-baik. Juga tentunya orang itu tidak bermaksud baik kepada Chie Kiat pancaran matanya tidak mengandung maksud baik terhadap pemuda Sili itu. Tetapi Chie Kiat tidak mau terlalu memusingkan persoalan orang itu. Dia memejamkan matanya dan ingin beristirahat sesaat, guna memulihkan tenaganya, agar malam ini juga dia bisa melakukan tugasnya guna merampas jiwa dari perjahat besar yang bernama Liang Bang Chen itu. Tetapi sedang si pemuda Sili ini beristirahat, dia mendengar di luar suara ribut-ribut. Mulanya suara ribut-ribut itu tidak menarik perhatian Chie Kiat tetapi akhirnya dia jadi tertarik juga, sebab dia mendengar ada yang berteriak. Mana tanda seru? Mana pelajar bawah itu? Hu, hari ini tanganku memang sudah gatel ingin membunuh orang. Perlahan-lahan dan tenang Chie Kiat turun dari pembaringan. Dia menghampiri pintu kamarnya, dibukanya dan dia berjalan keluar dari kamarnya dengan langkah yang tenang. Dilihatnya di ruangan bawah telah ada beberapa orang yang mempunyai tampang semuanya sebagai buaya darat. Tamu-tamu di penginapan tersebut telah bubar, semuanya bersembunyi di dalam kamar masing-masing. Salah seorang di antara orang-orang itu melihat Chie Kiat. Lihat, orang itu bukan teriaknya. Semua kawan-kawannya yang berjumlah delapan orang menoleh ke arah Chie Kiat. Anak muda si Liang mempunyai matah, tajam sekali dapat melihat di antara. Orang-orang itu terdapat orang yang tadi menubruknya waktu dia mau menaiki anak tangga itu. HMM, rupanya dia datang membawa kawan-kawannya untuk membalas sakit hatinya pikir Chie Kiat. Sedangkan orang yang tadi telah kena dibikin malu oleh Chie Kiat telah melihat anak muda sili itu, dia berteriak dengan suara yang keras, Benar, dialah pelajar busuk yang telah mencari gara-gara denganku. Dengan cepat kesembilan orang itu meluruk ke arah Chie Kiat, mereka beramai-ramai menaiki tangga itu. Chie Kiat tertawa dingin. Dia melompat turun dari atas loteng itu dengan tubuh yang ringan sekali, dan dengan sendirinya dia telah berada di ruangan bawah. Orang-orang itu jadi merandek sejenak, tetapi akhirnya dengan mengeluarkan teriakan-teriakan yang ribut, kesembilan orang itu berlomba untuk turun kembali. Chie Kiat berdiri dengan tenang, menantikan kedatangan kesembilan orang itu. HMM, buaya darat ini semuanya harus dihajar pikir Chie Kiat. Aku harus memberi pelajaran yang lumayan kepada mereka agar lain kali mereka tidak terlalu mengumbar kejahatan mereka. Sedang si anak muda Sili ini berpikir begitu, kesembilan orang yang ingin mengeroyoknya telah sampai di dekatnya. Beramai-ramai mereka menyerang Chie Kiat. Tetapi Chie Kiat sangat tenang sekali, tubuhnya tahu-tahu berkelebat-kelebat dengan cepat. Setiap Chie Kiat menggerakkan tangannya maka terdengar suara menjerit kesakitan dari salah seorang pengeroyoknya. Dan dalam waktu yang sangat singkat sekali, sudah tampak Chie Kiat berdiri di pinggir ruangan itu dengan tenang, sedangkan kesembilan pengeroyoknya telah menggeletak dalam keadaan terluka. Mereka menderita bermacam-macam luka yang membuat mereka menjerit-jerit tak hentinya. Ada yang patah tangannya, ada yang patah kakinya, ada yang tulang rusuknya rusak terhajar oleh kepalan tangan Chie Kiat. HMMM macam kalian ini ingin mengeroyok diriku ejek Chie Kiat dengan suara yang tawar. Apakah kalian tidak mau cepat menggelinding pergi dari sini? Apakah perlu kutambah lagi? Kesembilan orang itu menatap Chie Kiat dengan pandangan matu yang beringas. Rupanya mereka sangat mendendam sekali. Tetapi mereka tidak berani untuk maju lagi. Mendengar perkataan Chie Kiat mereka jadi saling berebutan berlari keluar. Di dalam waktu yang sangat singkat, ruangan itu telah sepi kembali. Tamu-tamu di rumah penginapan itu baru berani keluar, mereka memuji-muji keliahayan anak muda Sili itu, yang dalam waktu yang sangat singkat telah dapat merubuhkan kesembilan buaya darat yang sangat terkenal kejahatannya di kampung ini. Chie Kiat tidak mau melayani pujian-pujian dari orang-orang itu, dia telah masuk ke dalam kamarnya lagi. Untuk menantikan seng malam, maka Chie Kiat tidur beberapa jam, agar semangatnya nanti terkumpul penuh, guna menghadapi Liang Ban Chen, penjahat besar yang harus dibunuhnya menurut perintah suhunya. Malam itu di kampung Liang Ban Chen sangat sunyi sekali, karena semua orang lebih banyak telah bersembunyi di dalam selimut yang tebal dan tertidur nyenyak di dalam kamar masing-masing. Tetapi di antara kesunyian malam itu, tampak sesosok bayangan putih yang berkelebat-kelebat di genting rumah penduduk dengan gerakan yang gesit sekali. Dia menuju ke arah selatan kampung itu. Waktu sampai di muka sebuah gedung yang besar, bayangan itu berhenti sesaat, dia memandang sekitar tempat itu. Awan yang menutupi rembulan bergeser, sehingga cahaya rembulan yang terang itu menerangi wajah sosok bayangan putih tersebut. Ternyata orang itu adalah Li Chie Kiat, pemuda pelajari yang berpakaian serba putih. Tadi sore, dia telah menyelidiki letak rumah gedung dari Liang Ban Chen, dan dia telah mengetahui letak dari gedung itu. Keadaan gedung Liang Ban Chen sangat sunyi sekali, juga tidak ada seorang manusia di sekitar tempat itu. Tetapi sebagai seorang yang menerjunkan dirinya di dalam kalangan Kang Ou, mau tak mau Chie Kiat harus berlaku selalu waspada. Setelah mengawasi sekitar tempat itu dan memperoleh kenyataan bahwa tidak ada manusia di sekitarnya, Chie Kiat mengejutkan tubuhnya ke atas dinding. Dari dinding itulah dia memasuki gedung yang sangat besar dan mewah itu. Di dalam gedung tersebut juga sangat sepi sekali. Dia menuju ke arah sebuah kamar yang masih ada penerangannya. Chie Kiat menggunakan lidahnya untuk memecahkan kertas jendela. Dia mengintip ke dalam kamar melalui lobang yang dibuatnya itu. Tampak di dalam kamar tersebut dua orang bertubuh tinggi besar dan bermuka menyeramkan sekali. Begitu melihat kedua orang itu, Chie Kiat jadi tertawa dingin di dalam hatinya. Ternyata kedua orang itu adalah dua orang pengeroyoknya di rumah penginapan pada siang tadi. Malah yang seorang, yang mempunyai muka menyeramkan sekali, yang cambang bauknya lebat, adalah orang yang telah menubruknya di anak tangga rumah penginapannya. Chie Kiat mengambil sebutir batu, dilemparkan batu itu, sehingga menimbulkan suara yang nyaring. Kedua orang itu, yang tampaknya sedang melakukan tugas menjaga keamanan gedung itu, mendengar suara timpukan batu yang dilemparkan Chie Kiat. Cepat-cepat kedua orang itu menyembat senjata mereka dan keluar dari dalam kamar. Mete mereka mencilak memain mengawasi taman itu, yang tidak tampak seorang manusia pun, karena Chie Kiat telah bersembunyi di belakang sebuah gunung-gunungan. Kedua orang itu penasaran sekali, mereka mencari-cari terus. Lokiu, barangkali terlalu was-was, sebetulnya suara itu mungkin dari kucing yang melompat melalui dinding, kata salah seorang di antara kedua orang itu. Kawannya yang dipanggil Lokiu, yang berberwok lebat itu menggelengkan kepalanya. Kita tidak boleh berlaku ceroboh, Loma katanya. Tadi jelas-jelas kita mendengar suara timpukan batu, pasti ada orang yang ingin memancing kita. Kita harus waspada. Sedang dia berkata begitu, tahu-tahu telah berkelebat di hadapan mereka sesosok bayangan putih, yang tahu-tahu telah berdiri menjeglek di depan kedua orang ini. Loma dan Lokiu kaget sekali, mereka mengawasi untuk melihat rupa orang. Begitu melihat wajah orang yang berdiri di hadapan mereka, yang tidak lain dari Ciekiat, keduanya jadi mengeluarkan jeritan tertahan. Mereka kaget tidak kepalang. Karena mereka telah merasakan kelihayaan Ciekiat. Seperti telah berjanji, keduanya tahu-tahu memutar tubuh mereka untuk melarikan diri, sedang mulut mereka hampir terpentang untuk berteriak meminta pertolongan kepada kawan-kawan mereka. Tetapi Ciekiat dapat bergerak cepat. Belum lagi kedua orang itu sempat melarikan diri dan berteriak, dia telah mengulurkan kedua tangannya, dan tubuh kedua orang itu jadi terjungkel rubuh, karena mereka telah tertotok. Ciekiat mencengkeram baju Lokiu. Di mana kamar liang bang cendentaknya dengan suara yang bengis. Lokiu dan Loma jadi ketakutan sekali, mereka jadi tergugu. Sekali saja kau berteriak, akan habislah riwayat kalian ancam Ciekiat. Cepat katakan di mana kamar liang bang cendentak. Siaujin Siaujin tidak tahu kata Lokiu dengan ketakutan. Lokiu juga membahasakan dirinya dengan sebutan Siaujin, suatu kata-kata yang terlalu merendah, yang berarti si budak. Ciekiat tertawa dingin. Apakah kalian mau kusiksa dulu baru mau membuka mulut bentak Ciekiat dengan suara yang bengis. Lokiu dan Loma jadi ketakutan. Aku bicara. Aku mau bicara kata Loma dengan ketakutan, karena dia memang telah merasakan kehebatan tangan si pelajar sili ini. Cepat sebutkan bentak Ciekiat dengan suara yang bengis. Di belakang kedua ini terdapat sebuah ranggon, dan di sebelah kanannya itu terdapat sebuah kamar. Itulah kamar dari Liangtoa ya kata Loma dengan cepat. HMM, kalian jangan coba-coba main-main dengan diriku, kalau memang kau berdusta, HMM, aku akan balik lagi untuk mencabut jiwa kalian. Dan setelah berkata begitu Ciekiat menotok jalan darah kedua orang ini, sehingga mereka tidak bisa bergerak dan berteriak. Loma dan Lokiu ditinggal oleh Ciekiat mengeletak di tanah. Ciekiat sendiri telah menuju ke belakang gedung itu. Benar saja, waktu dia sampai di belakang itu dilihatnya ada sebuah ranggon yang indah. Ciekiat mencari-cari yang disebutkan Loma. Dilihatnya kamar itu sangat gelap sekali. Ciekiat tertawa dingin, dia menggenjotkan kakinya, tubuhnya mencelat dengan cepat lompat ke atas genting. Tetapi baru saja Ciekiat sampai di atas genting itu, terdengar suara yang menyeramkan dari dalam kamar itu, mengapa datang seperti seorang siaukat? Kalau memang seorang lelaki seorang hohon, masuklah. Ciekiat tertawa dingin. Jangan bicara tekebur orang si liang hari ini adalah hari kematianmu kata Ciekiat. Keluarlah untuk menerima kematianmu. Ciekiat berkata begitu, karena dia menduga bahwa yang berkata itu tentu liang bangchen. Dulu gurunya memang pernah mengatakan, bahwa liang bangchen mempunyai kepandaian yang tinggi sekali, sukar diukur, dan suhunya berpesan bahwa Ciekiat harus berlaku hati-hati. HMMM, rupanya kau memang mencari mampus berani memasuki sarang macan. Terdengar suara yang menyeramkan itu, disusul kemudian dengan suara baak. Suara terbukanya daun jendela. Tampak sesosok tubuh keluar dari dalam kamar itu dengan gerakan yang gesit sekali. Ciekiat juga melompat turun dari atas genting itu. Mereka jadi berdiri saling berhadapan. Ciekiat melihat bahwa orang yang bernama liang bangchen itu mempunyai potongan muka segi empat, bengis sekali, dan bertubuh agak pendek. Waktu melihat Ciekiat, orang si liang itu tertawa menyeramkan. Oh rupanya kau pelajar bau yang telah menghajar anak buahku bentaknya. Ciekiat tertawa-tawar. Ya, Hak Seng yang telah menghajar orang-orangmu katanya dengan suara yang dingin. Sengaja dia membahasakan dirinya dengan sebutan Hak Seng, aku si murid. Meta banchen mencilap bengis. Bagus. Bagus. Rupanya kau mengantarkan jiwa dengan cuma-cuma dan sengaja mencari mampus kata banchen dengan suara yang menyeramkan. Tinggalkan namamu, agar nanti kau tidak binasa secara penasaran. Ciekiat mendongkol melihat sikap orang yang tekebur begitu. Dia tidak senang melihat kecongkakan orang. Namaku tidak berharga untuk kau dengar katanya dengan tawar. Tetapi karena kau telah menanyakan dan kalau memang kau binasa tanpa mengetahui namaku, tentu kau akan penasaran sekali. Baiklah, aku akan memberitahukannya. Dengarlah baik-baik, nama tuan besarmu ini Ciekiat dan Shili. Betapa gusarnya banchen, tubuhnya sampai menggigil. Pelajar setan bentaknya dengan bengis, dan tangan kanannya yang mencekal sebatang ruyung telah bergerak dengan kecepatan yang luar biasa akan mengempelang kepala Ciekiat. Tetapi metu Ciekiat sangat jeli, dia dapat melihat gerakan lawannya itu. Dengan cepat Ciekiat menggeser kaki kirinya ke samping dan kemudian mengibaskan lengan jubahnya. Dengan begitu, ruyung banchen jadi jatuh pada tempat kosong, dan tahu-tahu ruyungnya itu akan dilibat oleh lengan jubah si pelajar Shili ini. Banchen jadi tersikap hatinya, dia cepat-cepat menarik pulang ruyungnya. Mereka jadi berdiri saling berhadapan lagi. Hari ini adalah saat kematianmu kata Ciekiat dengan suara dingin. Bukankah kau akan menerima kematianmu dengan puas? Aku sengaja mau membunuhmu karena kejahatan yang kau lakukan telah lu bermelewati takerannya. HMMM dosa-dosamu sudah tidak terampunkan lagi. Mendengar perkataan Ciekiat muka banchen jadi berubah merah padam. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras. Banchen kembali menyerang dengan ruyungnya. Kali ini banchen menyerang dengan jurus yang berangkai, dari dua jurusan. Dia mengincer dada dan perut Ciekiat. Ciekiat mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin. HMMM, Ternyata kepandainmu tidak seberapa kata Ciekiat mengejai untuk membangkitkan kegusaran orang Siliang itu. Dan sambil berkata begitu, Ciekiat juga bergerak dengan cepat. Kedua tangannya itu menyentil kedua jurusan dan terdengar suara tering-tering dua kali, ruyung banchen terpental, dan orang Siliang itu merasakan telapak tangannya pedis sekali. Setelah itu Ciekiat tidak tinggal diam, dengan terdengarnya suara seret di tangan Ciekat telah tergenggam pedangnya. Biasanya Ciekiat paling jarang sekali menggunakan pedangnya yang tersimpan rapih di balik jubah pelajarnya itu, dia tidak akan menggunakan pedangnya kalau memang dia tidak bermaksud untuk mengambil jiwa lawannya. Dan sekarang, karena dia memang ingin merampas jiwa banchen, dia jadi menggunakan pedangnya itu. Melihat Ciekiat telah mencabut pedangnya, wajah banchen jadi berubah. Dia tadi telah melihat betapa gesit dan liahainya anak muda Sili ini. Dari beberapa gebrakan itu saja banchen telah mengetahui bahwa kepandainya masih berada di sebelah bawah anak muda Sili tersebut. Dengan sendirinya hati orang Siliang itu jadi agak tergoncang. Tetapi banchen adalah seorang okepak yang jahat dan kejam terhadap orang-orang lemah, maka dia sudah biasa menghadapi segala persoalan dengan keinginan menang di atas angin. Maka menghadapi Ciekiat kali ini pun dia tidak mau memperlihatkan rasa jerinya itu. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang luar biasa kerasnya, banchen telah melompat tinggi sekali, dan ruyungnya bergerak ketika jurusan mengincer pundak, kepala dan dadasi pemuda Sili ini. Ciekiat tidak bergerak dari tempatnya dia menantikan sampai serangan orang hampir tiba. Dan dengan suara kecepatan yang luar biasa sekali, di saat serangan banchen hampir mengenai dirinya, Ciekiat bergerak melesat ke kamar, pedang melintang dengan kecepatan tidak terduga, tahu-tahu banchen ambruk di tanah dengan perut yang pecah dan isi perut yang berhamburan di tanah. Ternyata tadi waktu tubuh banchen sedang meluncur turun, Ciekiat telah mencuatkan mata pedangnya pada perut banchen, yang menyebabkan orang Sili yang itu terbesat perutnya oleh hujung pedang Ciekiat. Tampak Ciekiat sedang menyeka pedangnya, dan memasukkan ke dalam sarungnya pula. Dengan begitu berakhirlah riwayat seorang okepak. Dan untuk seterusnya kampung Leongdaqchung akan aman. Dengan mengeluarkan suara siulan yang panjang, tubuh Ciekiat melesat ke atas genting, dan melalui genting-genting penduduk, Ciekiat kembali ke rumah penginapannya. Dan, malam itu Ciekiat tertidur nyenyak. Keesokan harinya kampung Leongdaqchung digemparkan dengan berita terbinasannya Liangbanchen. Berita itu disambut dengan gembira oleh penduduk kampung Leongdaqchung, karena Liangbanchen terkenal seorang okepak yang paling jahat. Dengan terbunuhnya okepak si Liang itu, maka penduduk kampung Leongdaqchung dapat hidup lebih tenang. Sedangkan Ciekiat tidur sampai menjelang tengah hari baru terbangun. Dia cepat-cepat mencuci muka dan menyalin pakaiannya. Kemudian Ciekiat mencari sebuah rumah makan, dia sarapan, dan setelah mengisi penuh perutnya, Ciekiat berjalan-jalan mengelilingi kampung yang besar tersebut. Dia juga menuju ke pintu utara dari kampung itu. Di depan gedung Siang Wanggue yang tampaknya sangat ramai itu, karena para tamu telah berdatangan dan menginap di tempat yang sengaja disediakan oleh Siang Wanggue, Ciekiat berhenti sesaat, dan mengawasi orang-orang yang sedang merapihkan panggung Luitai yang akan digunakan malam ini. Sedang Ciekiat berdiri di situ mengawasi kemewahan gedung Siang Wanggue, tampak sebuah kereta berhenti di muka gedung tersebut. Si anak muda Sili jadi tertarik, dia mengawasi kereta itu. Tampak dari dalam kereta keluar seorang gadis yang memakai gaun merah dan wajahnya sangat cantik sekali. Melihat kecantikan gadis itu, Ciekiat sampai berdiri terpaku, mengagumi kecantikan gadis tersebut. Alis gadis itu yang menyerupai bulan sabit, dan matanya yang gemerlapan seperti bintang bertaburan, bibirnya yang merekah dan potongan tubuhnya yang gemulai indah itu, menyebabkan semangat Ciekiat seperti terbetot. Apalagi entah disengaja atau tidak gadis itu menoleh kepada Ciekiat dan tersenyum sejenak. Semangat Ciekiat seperti terbang. Waktu gadis itu masuk ke dalam gedung siangwangwe, Ciekiat masih berdiri terpaku di tempatnya, dia masih mengawasi ke arah pintu gedung di mana tadi si gadis menghilang. Lama Ciekiat berdiri di situ, menantikan kalau-kalau gadis bergaun merah itu keluar kembali. Tetapi sampai mendekati senja, gadis itu masih belum juga keluar. Kereta yang ditumpangi gadis itu sejak tadi telah meninggalkan gedung siangwangwe. Akhirnya dengan lesu Ciekiat kembali ke rumah penginapannya. Sejak kembali dari depan gedung siangwangwe itu, bayang-bayang gadis bergaun merah yang memasuki gedung siangwangwe selalu saja terbayang di depan matu Ciekiat, sangat mengganggu hati anak muda sili tersebut. Akhirnya, Ciekiat mengambil keputusan, malam ini dia akan mengunjungi gedung siangwangwe, agar dapat melihat dan menikmati kecantikan gadis bergaun merah yang telah dapat membetul semangatnya. Menjelang malam gedung siangwangwe sangat terang-menerang. Juga tamu-tamu yang berdatangan tak hentinya, sehingga ruangan tengah taman gedung siangwangwe yang memang sengaja disediakan untuk menampung tamu-tamu itu hampir tak cukup. Lewi Tai yang didirikan di samping gedung juga dihiasi oleh kain-kain merah kecil dan api penerangan yang terang-menerang. Siangwangwe sendiri yang menerima dan menyambut setiap tamu-tamunya. Di antara tamu-tamu yang berdatangan itu, tampak seorang pelajar yang berpakaian serba putih dan bermuka tampan. Siangwangwe menyambut kedatangan pelajar berbaju putih itu dengan ramah. Tetapi setelah mengeluarkan beberapa patah perkataan, Siangwangwe meminta maaf kepada pelajar itu untuk menyambut tamu yang lainnya. Di dalam pandangan matu Siangwangwe bahwa pemuda pelajar berbaju putih itu tentunya murid dari seorang guru silat dan datang ke gedungnya ini juga untuk ikut mengadu nasib. Maka dari itu tidak begitu diperhatikan oleh Siangwangwe. Dan orang-orang Siangwangwe juga memberikan tempat untuk siu cai itu pada deretan anak-anak muda yang akan ikut memperebutkan kedudukan untuk menjadi menantu Siangwangwe. Sebetulnya, kalau memang Siangwangwe mengetahui siapa sebenarnya pelajar itu, tentu dia akan memperlakukannya lebih hormat lagi. Dialah Li Chiekyat. Tetapi Chiekyat sangat tenang dan ramah sekali, dia tidak berkecil hati Siangwangwe menyambut dirinya hanya dalam waktu yang begitu pendek. Dia memaklumi bahwa Siangwangwe tentu sedang repot menyambut tamu-tamu lainnya. Dia duduk di kursi yang diperuntukkan bagi dirinya. Anak-anak muda lainnya yang sudah datang terlebih dahulu, semuanya memandang ke arah Chiekyat dengan pandangan mati mengiri, sebab mereka melihat wajah Chiekyat sangat tampan sekali, sehingga mereka merasa kecil diri. Chiekyat tidak melayani tatapan mati dari anak-anak muda itu, dia hanya mengawasi tenang ke arah Luitai. Para tamu yang berdatangan masih terus juga mengalir tak hentinya. Semakin lama ruangan yang disediakan oleh Siangwangwe semakin penuh sesat. Semua yang menjadi tamu dari Siangwangwe terdiri dari jago-jago silat berbagai golongan. Mereka juga mempunyai muka yang berbeda-beda, ada yang bermuka simpatik, ada yang bermuka bengis dan bermacam-macam lagi. Sejak memasuki ruangan itu, Chiekyat sudah menyapu dengan menggunakan matanya seluruh ruangan itu, mencari-cari gadis bergaun merah. Bagi para pendekar wanita yang ingin menyaksikan keramaian, disediakan tempat khusus untuk wanita, di sebelah timur ruangan itu. Tetapi di kelompok wanita itu, Chiekyat juga tidak melihat gadis bergaun merah itu lagi. Chiekyat jadi tidak tenang, dia bergelisah sekali, ingin cepat-cepat dapat melihat dan menikmati wajah cantik yang dimiliki oleh gadis bergaun merah itu. Tak lama kemudian, setelah sebagian besar para tamu telah berdatangan, maka tampak Siangwangwe naik ke atas Luitai dia menjura ke seluruh penjuru. Hari ini adalah hari untuk mencari menantu dari aku si tua Siang Pekie, maka dengan rendah hati aku mempersilahkan anak-anak muda yang belum menikah untuk main-main putriku di dalam segi ilmu silat, kalau memang putriku itu, Siang Kielan dapat dirubuhkan, maka orang itu akan menjadi menantuku. Tetapi ingat, sayang bara memilih menantu ini hanya diperbolehkan bagi anak muda yang berusia. Paling tinggi 28 tahun atau setinggi-tingginya 30 tahun, sedangkan para golongan tua, hanya dapat menyaksikan keramaian saja. Tanda petik. Kata-kata Siangwangwe itu disambut dengan suara tertawa dan sorak-sorak yang ramai dari orang-orang yang memenuhi ruangan itu. Siangwangwe menoleh ke samping, dia mengapai tangannya. Tampak sesosok bayangan melompat ke atas panggung. Orang yang baru naik ke atas panggung itu adalah seorang gadis yang memakai baju serba hijau, dia menghadap ke dalam panggung, sehingga dia berdiri membelakangi orang-orang di bawah panggung. Nah kawan-kawan, semuanya bisa menjadi saksi dari hari pemilihan menantuku ini kata Siangwangwe lagi. Dan kepada pemuda yang beruntung dapat mengalahkan ilmu silat putriku ini, akan ku hadiahkan selembar peta harta yang tidak ternilai harganya. Kata-kata Siangwangwe ini kembali disambut meriah oleh orang-orang yang ada di belakang panggung. Li Chie Kiat mengerutkan alisnya, dia serasa kenal dan pernah melihat putrinya Siangwangwe ini, tetapi dia lupa, entah di mana, karena si gadis, Siang Kialan, berdiri agak miring ke arah timur, sehingga tidak bisa melihat muka gadis itu. Kalau dilihat dari potongan tubuhnya yang indah gemulai itu, tentu putri Siangwangwe ini mempunyai wajah yang cantik sekali. Pada saat itu Siangwangwe telah berkata lagi, sebetulnya aku malu untuk mengadakan sayembara pemilihan menantu ini, tetapi karena tabiat putriku sangat buruk dan berhati sangat keras, terpaksa aku mengadakannya juga. Dia telah mengatakan kepadaku bahwa putriku ini tidak akan mau tunduk kepada suami yang lebih rendah kepandainya. Maka dari itu, dengan jalan begini, Elohu, aku si tua, bisa memperoleh menantu yang berkepandainan lebih dari Lan Jie. Dan setelah berkata begitu, Siangwangwe menoleh kepada putrinya. Lan Jie, cepat kau memberi hormat kepada para Cianpue dan kawan-kawan kata Siangwangwe. Siang Kiyelan, putri Siangwangwe memutar tubuhnya, dia memberi hormat dengan membungkukan tubuhnya dalam-dalam, tampak sikapnya agak malu-malu. Ciekyat hampir mengeluarkan seruan tertahan waktu dapat melihat muka Kiyelan dengan tegas. Ternyata putri Siangwangwe itu adalah gadis bergaun merah yang dicari-carinya sejak tadi. Hanya bedanya sekarang putri Siangwangwe memakai baju yang serbah hijau, sehingga Ciekyat tidak lantas dapat mengenalinya. Tampak Siang Kiyelan tersenyum manis sekali, dia membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada orang banyak, yang disambut dengan rius sekali oleh suara pujian-pujian akan kecantikan yang dimiliki oleh gadis ini. Tampaknya gadis tersebut bangga sekali, sedangkan Ciekyat sendiri jadi seperti kesima menikmati kecantikan wajah Kiyelan. Dia tidak menduga sebelumnya bahwa putri Siangwangwe adalah gadis yang bergaun merah, yang telah dapat membetut semangatnya, dan perkataan si pengemis yang dijumpainya di tengah jalan memang benar, jangankan anak-anak muda yang berlomba-lomba untuk memperoleh gadis ini, sedangkan kakek-kakek akan berlomba untuk memiliki gadis tersebut. Matanya yang lentik dan indah itu, memancar bening, kedua alisnya yang melengkung seperti bulan sabit, hidungnya yang bangir seperti juga buah tol, dan bibirnya yang merekah, rambutnya yang panjang tergelung hitam legam itu, menambah kecantikan yang dimiliki oleh gadis tersebut. Setelah sorak-sorai agak rendah, tampak Siangwangwe maju ke depan, tampaknya dia bangga sekali semua orang mengagumi kecantikan putrinya itu. Nah kawan dan saudara-saudara sekalian kata Siangwangwe dengan suara yang nyaring. Alohu kira lebih baik Pak Ibu ini kita mulai saja, dan akan dimulai diurut dari nama yang terdaftar, nanti pemenang tunggalnya baru akan berhadapan dengan puteriku, kalau memang orang itu berhasil menundukkan puteriku tersebut, berarti mereka akan terangkap jodoh dan akan menjadi menantu keluarga Siang. Dan setelah berkata begitu Siangwangwe menoleh kepada seorang lelaki yang berdiri tak jauh dari panggung itu, yang mungkin juga bujang keluarga Siang tersebut. Kiamjie, coba kau mulai bacakan nama orang yang akan maju Pak Ibu untuk yang pertama kata Siangwangwe kepada bujangnya itu, yang dipanggil Kiamjie. Kiamjie mengangguk, dia maju ke tengah panggung kemudian dengan suara yang lantang, di saat Siangwangwe dan Kielan turun dari atas panggung dia berkata, Pak Ibu akan segera dimulai dan orang yang memperoleh kehormatan untuk pembukaan Pak Ibu ini adalah Ho'aye Tiongho, berasal dari Hulem, dan berusia 24 tahun, melawan Sintiaujie, yang berasal dari Kuyacu, berusia 22 tahun. Silahkan maju. Setelah berkata begitu, Kiamjie menyingkir ke samping, sedangkan dari bawah telah melompat dua sosok tubuh ke atas panggung. Orang jadi bersorak ramai. Kedua orang itu ternyata dua anak muda bertubuh kurus dan berpakaian sebagai seorang ahli silat. Wajah pemuda yang disebut Ho'aye Tiongho, mempunyai muka yang keren, sedangkan pemuda yang seorangnya, yang dipanggil Sintiaujie, mempunyai muka biasa saja. Keduanya segera saling memberi hormat setelah mereka berhadapan kemudian mereka menjura berbareng ke arah bawah panggung memberi hormat kepada hadirin. Kiamjie telah berteriak lagi, pertandingan boleh dimulai, dan syarat yang harus diingat, pertandingan ini hanyalah untuk menguji kepandayan silat, maka kalau dapat jangan sampai terjadinya peristiwa berdarah. O'aye Tiongho membawa sikap yang tenang, sedangkan Sintiaujie tampak agak gugup. Tiongho mencabut sebatang pedang pendek, sedangkan Sintiaujie mencabut sebatang golok. Mereka masing-masing merangkapkan kedua tangan mereka saling memberi hormat dengan jurus silat pertama dari pintu perguruan mereka masing-masing, kemudian tanpa banyak bicara, keduanya saling geberak. Pedang dan golok berkelebatan dengan cepat sekali, menyilaukan mati suara bentrokan senjata tajam itu pun terdengar nyaring. Orang-orang yang menyaksikan jadi memandang penuh perhatian. Ciekyat mengawasi sesaat pertandingan itu, tetapi dilihatnya kepandayan kedua orang yang sedang bertanding itu tidak begitu luar biasa, Mungkin kalau dipakai untuk bertempur di dalam kalangan Keng Ong, anak-anak muda itu dengan cepat akan dipercundangkan lawannya. Apalagi Tiongho tampaknya banyak sekali menjual lagak, setiap gerakan tubuhnya dibuat-buat, sehingga membuat Ciekyat jadi mendongkol, mungkin juga dia ingin memperlihatkan kepada Siang Kielan, betapa gagahnya dia. Suatu kali, dikala Sin Tiaw Jie menyerang dengan goloknya ke arah dada Tiongho, maka anak muda Si Oie itu telah mengeluarkan suara bentakan, lepas. Disusul kemudian dengan suara terang yang keras, tampak golok Sin Tiaw Jie terlepas dari cekalannya, jatuh gedom rangan di lantai Luitai itu. Sin Tiaw Jie tampak berdiri kejang dengan muka yang pucat, rupanya dia kaget goloknya bisa dibikin terlepas oleh Tiongho. Kiam Jie telah maju ke tengah, dan berkata dengan suara yang lantang, pertandingan yang pertama kali ini dimenangi oleh Hoie Tiongho, berasal dari Hulam dan berusia 24 tahun. Dan semua orang bersorak dengan ramainya, sedangkan Tiongho telah membungkukan tubuhnya memberi hormat dengan sikapnya yang bangga. Sin Tiaw Jie telah melompat turun dari panggung setelah dia memungut goloknya kembali. Lesu sekali anak muda Si Sin tersebut. Kiam Jie pada saat itu telah berkata lagi, setiap para pemenang harus melawan seorang lagi, dan kalau memang pertandingan yang nomor dua ini dimenangkan oleh Oie Siaw Hiap, maka dia boleh beristirahat, untuk nanti maju lagi di kala pertempuran penentuan. Dan Kiam Jie menoleh kepada kertas yang ada di tangannya. Kali ini yang akan menjadi lawan Oie Tiongho Siaw Hiap adalah Bu Tai dari Kang Se, berusia 26 tahun. Silahkan maju Bu Siaw Hiap. Belum lagi suara Kiam Jie lenyap, tampak sesosok bayangan telah melompat ke atas panggung dengan gerakan yang gesit sekali. Ternyata anak muda yang disebut Sibu itu adalah seorang anak muda bertubuh Kate, pendek sekali, sikapnya juga lucu. Harap Oie yang berlaku sedikit murah hati kepada Siaw Tei, katanya dengan merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada Oie Tiongho. Tiongho juga cepat-cepat membalas hormat orang. Dia mengeluarkan kata-kata merendah juga. Setelah itu, keduanya mulai bersiap-siap akan bertempur. Senjata Bu Tai adalah sepasang pedang, dia memutar-mutar kedua pedangnya sedemikian rupa, sehingga menyerupai kiciran. Lalu dengan mengeluarkan suara bentakan tampak Bu Tai menyerang dengan hebat kepada Tiongho. Tiongho terkejut melihat Kero menyerang orang, tetapi dia tidak takut, karena memang anak muda si Oie ini sangat berani sekali. Maka dari itu dia juga mulai mengeluarkan jurus-jurus ilmu silatnya. Di luar mereka tampaknya saling menghormati, tetapi ternyata mereka sedang berlomba-lomba dengan sengit ingin merebut kemenangan, karena dengan memperoleh kemenangan, mereka bisa menjadi menantu siang wang gue, yang berarti memperoleh seorang istri yang cantik sekali seperti Kielan. Ciekyat memandang ke arah jalannya pertempuran, sekali pandang saja Ciekyat telah mengetahui bahwa Tiongho akan kalah di tangan Bu Tai, karena kepandaian Bu Tai satu tingkat lebih tinggi dari Tiongho. Dan memang sebenarnya, tak lama kemudian, dengan mengeluarkan bentakan yang mengguntur, Bu Tai melancarkan serangan yang berangkai ke arah lawannya, sehingga Tiongho jadi gelagapan dan gugup sekali. Tetapi itu tidak lama, karena sesaat kemudian terdengar suara jeritan aduh dari Tiongho, tampak tubuhnya terhuyung-huyung dan wajahnya sangat pucat sekali. Rupanya pundaknya telah kena dilukai oleh Bu Tai. Tiongho jadi gusar, dia memandang Bu Tai dengan pancaran metu mengandung hawa pembunuhan. Baru saja dia mau menyerang dengan kalap kepada Bu Tai. Kiam Jie telah maju berteriak dengan suaranya yang lantang. Pertandingan yang kedua ini dimenangkan oleh Bu Tai, berasal dari Keng Se, berusia 26 tahun pemenang pertama OE Tiongho Syao Hiap Kena. Disinkirkannya. Teriak Kiam Jie dengan lantang. Wajah Tiongho jadi pucat dan tubuhnya gemetar lesu. Dengan wajah yang masih pucat Tiongho melompat turun panggung. Sebelum pergi, dia menoleh kepada Bu Tai dengan tatapan metu mengandung permusuhan, rupanya dia kecewa kena direbuhkan orang sehingga kesempatan untuk menjadi menantu siang Wang Guwe terlepas lagi dari tangannya. Kiam Jie telah berteriak lagi. Jago nomor empat yang akan turun bertempur adalah. Dan seterusnya Kiam Jie menyebutkan nama-nama dari jago-jago muda yang akan turut Paibu. Pertandingan demi pertandingan dilalui. Dan biasanya selalu saja pertandingan itu dimenangkan sekali orang seseorang, kemudian pemenang itu akan dirubuhkan kembali oleh orang selanjutnya. Begitulah seterusnya, dan orang-orang menyaksikan keramaian tersebut dengan tertarik. Tetapi bagi Cie Kiat pertandingan itu tidak ada artinya dan tidak menarik hatinya, sebab jago-jago yang turut Paibu rata-rata mempunyai kepandaian biasa saja. Li Cie Kiat lebih banyak memandang ke arah ujung sebelah timur, di mana tampak Siang Kielan sedang duduk di situ dengan tenang dan memandangi jalannya pertempuran dengan penuh perhatian. Sikap si gadis agung sekali, dia duduk bagaikan seorang dewi, cantik sekali, wajahnya pun berseri-seri. Hati Cie Kiat jadi berdebar keras, dia merasakan hatinya itu tergoncang memandangi kecantikan gadis Siang yang menjadi puterinya Siang Wang Wee itu. Pertandingan masih berjalan terus, dan jalannya pertempuran yang silih berganti jagonya itu, benar-benar tidak menarik perhatian Cie Kiat sedikitpun. Selama berlangsungnya pertempuran itu, semangat Cie Kiat jadi seperti melayang-layang tak keruan, dan dia seperti juga berada dilambungi oleh alunan irama asmara, di mana dia dibenamkan ke dalam hayalan yang indah-indah. Membayangkan kecantikan gadis Siang itu. Suatu kali perhatian Cie Kiat jadi tertarik ke panggung juga, sebab semakin lama jago-jago yang turun bertempur di atas panggung itu semakin lihai, kepandayan mereka mulai luar biasa. Apalagi waktu pertempuran yang terakhir itu dimenangkan oleh Macint tampak sesosok bayangan tinggi besar melompat ke atas panggung. Aku juga jadi gatal telapak tanganku, aku ikut untuk main-main sebentar denganmu, orang Sima terdengar orang tinggi besar itu berkata dengan suara yang nyaring. Kiam Jie terkejut, karena Pak Ibu ini telah disusun menurut nama yang telah tercantum. Dia menghampiri orang yang mempunyai tubuh tinggi besar dan mempunyai wajah agak menyeramkan. Macin sendiri waktu melihat orang itu, dia jadi tergoncang hatinya. Karena ketika itu juga dia mengenali bahwa orang tersebut adalah Song Kie Pah, musuhnya beberapa tahun yang lalu, dan pertikaian di antara mereka disebabkan oleh karena memperebutkan wanita, yang akhirnya diakhiri dengan kematian wanita yang direbuti oleh mereka, karena gadis itu saking ketakutan telah membunuh diri. Dan dulu, Macin telah berhasil mengalahkan Kie Pah, itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Sekarang Kie Pah telah menemuinya di sini, tentu orang Shishong tersebut tidak mengandung maksud baik. Lagi pula, tentunya Kie Pah juga telah mempunyai kepandayan yang tinggi. Siaw Hiap, ini, ini. Kiam Jie gugup sekali. Kie Pah menoleh kepadanya, dia tersenyum dengan tawar. Aku hanya ingin main-main sebentar dengan Matai Hiap ini katanya dengan suara mengejek. HMM, jadi gatal telapak tanganku ini dan ingin bermain-main sebentar di atas panggung ini. Aku tidak bermaksud untuk memperebutkan siang Shio Chia, jadi tegasnya aku hanya ingin main-main dengan Matai Hiap di luar garis dari semestinya. Kiam Jie jadi gugup. Tetapi, ini, nanti bagaimana? Dan dia benar-benar gugup sekali. Kie Pah tertawa. Aku hanya mengganggu sebentar saja dan lagi pula kalian akan menyaksikan suatu keramaian. Toh tanya Kie Pah dengan cepat. Kiam Jie tidak bisa mengambil keputusan. Dia cepat-cepat turun dari panggung menghampiri siang Wang Gui E. Dia memberitahukan kepada hartawan si siang itu. Dan, siang Wang Gui E ternyata senang menyaksikan keramaian. Dia mengizinkan. Maka dari itu, Kiam Jie kembali ke atas panggung dan meneriaki dengan suara yang lantang. Karena sesuatu hal, maka Paibu yang berlangsung akan diseling dulu oleh pertandingan antara Mas Yau Hiap dengan Tuan ini. Dan, kita akan menyaksikan suatu keramaian. Mendengar itu Macin mendongkol sekali, dia tidak bisa mengatakan tidak mau, sebab kalau terjadi hal itu, mukanya mau ditaruh di mana. Maka dari itu terpaksa dia menghadapi song Kie Pah juga. Pada saat itu Kie Pah telah tertawa dingin, menyeramkan sekali wajahnya. Orang si Mahayo kita mulai tantangnya. Macin terpaksa bersiap-siap. Cie Kiat yang menyaksikan gerakan dan gerak gerik dari Kie Pah, dia bisa memperoleh kesan bahwa orang si Song ini tidak bermaksud baik. Dia mengawasi terus, dengan penuh perhatian. Dilihatnya Song Kie Pah tanpa sungkan-sungkan lagi, dengan mengeluarkan bentakan yang keras, dia telah merangsek menyerang menggunakan Puan Kuan Piknya. Macin cepat-cepat mengelakan, kena ujung Puan Kuan Pik dari Song Kie Pah mengincer dada dan pundaknya. Pedangnya juga diputar untuk melindungi dirinya, sedangkan kakinya digeser ke samping menjauhi Kie Pah. Di dalam waktu yang sangat singkat sekali, mereka telah bertempur dengan seru. Tetapi biar bagaimana orang telah melihat dengan jelas bahwa Macin berada di bawah angin. Lagi pula, Macin tampaknya sangat terdesak sekali oleh setiap serangan Kie Pah. Malah, waktu Kie Pah melancarkan serangan berangkai, butir-butir keringat. Dingin membanjiri muka Macin. Dia agak gugup, menangkis serangan setiap orang Shisong itu. Gerakannya juga sering gugup, yang menyebabkan suatu keuntungan yang tidak kecil bagi Kie Pah. Ternyata, setelah terjadinya pertempuran yang dulu, antara Macin dan Kie Pah, orang Shisong itu telah mencari seorang guru dan belajar kembali dengan tekun, sehingga sekarang dia muncul dengan kepandainya yang khusus, yaitu poan keampit yang liahai dan berbahaya. Macin juga merasakan bahwa dia semakin lama semakin terdesak di bawah angin. Biar bagaimana dia mau mempertahankan diri jangan sampai rubuh di tangan Kie Pah. Tetapi setiap serangan Kie Pah selalu mematikan, dan juga sangat berbahaya. Hal itu membuat Macin jadi terdesak hebat. Malah pedang Macin jadi sering menyerang tempat kosong, dia kalah gesit kalau dibandingkan dengan diri Song Kie Pah. Suatu kali, dengan mengeluarkan seruan panjang, Kie Pah melompat tinggi. Poan keampitnya menotok ke arah batok kepala Macin. Macin melihat ancaman bahaya itu, kalau memang dia kena diserang, niscaya jiwanya bisa melayang di tangan orang Shisong ini. Maka dari itu, cepat-cepat dia menggeser kakinya, dengan cepat dia melompat ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan Song Kie Pah. Namun, tangan Kie Pah ternyata liahai sekali, dia mementangkan tangannya lebar-lebar sehingga waktu Macin melompat ke samping, tetap saja poan keampit Kie Pah mengikuti sasarannya itu terus. Macin kaget sekali, hatinya mencelos, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan, rupanya dia kaget sekali. Kalau memang kepalanya itu berhasil ditotok oleh hujung poan keampit Kie Pah, maka jiwanya akan melayang dengan penasaran. Dan di dalam keadaan terdesak begitu Macin cepat-cepat melemparkan dirinya bergulingan di lantai Lui Tai, dia sudah tidak memperdulikan rasa malu lagi dan harga diri, yang penting dia mau menyelamatkan dirinya. Kie Pah telah meluncur turun, dan belum sampai Macin berdiri tetap, Kie Pah telah melancarkan serangan yang berangkai kembali. Macin jadi terperanjat, semangatnya terbang, karena waktu dia berdiri tahu-tahu ujung poan keampit lawan telah berada di dekat dadanya. Dia berusaha membuang diri lagi ke belakang, dan poan keampit itu dapat dilakan, hanya topinya yang masih sempat terkait oleh hujung poan keampit Song Kie Pah. Macin jadi mengeluarkan keringat dingin dan hatinya tergoncang hebat, sedangkan orang-orang yang menyaksikan pertempuran yang seru ini jadi bersorak dengan gembira. Cie Kiat juga melihat, bahwa tak lama lagi Macin pasti akan rubuh di tangan Kie Pah. Siang Kialan mengikuti jalan pertempuran itu dengan penuh perhatian, rupanya dia tertarik sekali. Cie Kiat juga melihat, berulang kali gadis Siang ini mengeluarkan seruan kaget waktu Macin terdesak dan terancam jiwanya. Sedangkan Song Kie Pah masih terus melancarkan serangan-serangan yang mematikan. Akhirnya dengan mengeluarkan bentakan yang keras, kembali dia melancarkan serangannya. Macin yang telah terdesak hebat, dan juga terancam bahaya mati atau bercelaka, dia jadi nekat. Waktu melihat Poan Keampit lawan meluncur menyerang dirinya lagi, dia memutar kakinya setengah lingkaran, tahu-tahu dia mendekam, dan pedangnya berkelebat. Itulah suatu jurus ilmu silat yang akan mengadu jiwa. Hal itu bisa menyebabkan lawan dan dirinya akan mati bersama-sama. Orang-orang di bawah panggung yang melihat kenekatan Macin, jadi mengeluarkan seruan tertahan. Sedikitpun orang-orang itu tidak menyangka bahwa Macin akan bisa berlaku senekat begitu. Tampak Kie Pah tidak menarik pulang serangannya, dia meneruskannya. Tampak pedang dan Poan Keampit berkelebat dengan cepatnya, terdengar suara jeritan yang menyayatkan hati. Tampak Kie Pah terhuyung-huyung dengan bau yang terluka mengeluarkan darah, dan Macin masih rebah di lantai Luitai dengan tidak bernyawa lagi, karena dadanya telah kena ditoblos oleh Poan Keampit Kie Pah, yang nembus sampai ke belakang, ke jantungnya, sehingga seketika itu juga orang Shima direnggut nyawanya oleh utusan Giam Loong, si Raja Akhirat. Semua orang yang menyaksikan hal itu jadi seperti kesima, mereka mengawasi terpaku, sampai akhirnya orang-orang di bawah panggung tersadar dengan cepat dan mengeluarkan suara seruan-seruan yang berisik. Kiam Jai sendiri kaget melihat ada korban yang jatuh di dalam pertandingan itu. Lebih-lebih siang Wang Gui E. Dia melompat ke atas panggung dengan muka yang guram, memperlihatkan ketidaksenangan hatinya. Siapakah hengtai, mengapa kau membunuh saudara ma yang sedang melakukan paibu di dalam perlombaan ini? Tanya siang Wang Gui E. Dengan tak senang, suara si hartawan si siang juga tawar sekali. Kie Pah masih memegangi bahunya yang terluka, dia tersenyum. Maaf siang Wang Gui E, hal itu tak sengaja kulakukan, kata kie Pah dengan cepat. Dan harap siang Wang Gui E. Mau mengerti, setiap pertempuran tentu ada yang kalah, ada yang menang, ada yang terluka, ada yang mati. Maka dari itu, kebinasan saudara ma itu adalah biasa di dalam suatu pertempuran. Mendengar perkataan Kie Pah, siang Wang Gui E jadi tambah menerongkol. Tetapi belum lagi dia sempat berkata, telah melompat ke atas panggung sesosok tubuh. Belum lagi kakinya menginjak lantai Lui Tai, sosok tubuh itu telah berkata, benar. Di dalam pertempuran memang ada yang mati dan ada yang terluka. Itu memang wajar. Dan aku Ong Kim Lo ingin sekali berkenalan dan main-main sebentar dengan saudara. Tampak orang yang berteriak itu seorang anak muda bertubuh tegap, walaupun tidak begitu tinggi. Anak muda yang mengaku bernama Ong Kim Lo itu mempunyai muka yang tampan dengan rambut yang tersisir rapih, dia memakai baju ringkas berwarna kuning dading. Sikapnya gagah sekali. Kie Pah menoleh kepada orang itu, dia mengerutkan alisnya. Sedangkan anak muda Si Ong itu telah menoleh kepada siang Wang Gui E. Siang Wang Gui E, biarkanlah aku main-main sebentar dengan saudara ini. Katanya dengan cepat. Dan, kalau memang aku harus rubuh dan terbinasa di tangan saudara itu, aku rela. Tetapi ini, ini. Siang Wang Gui E jadi serba salah. Di dalam suatu pertempuran memang harus ada yang terluka dan menang. Itu ajar maka biarlah si Ote E ingin main-main sebentar dengan saudara itu, untuk menambah pengalaman. Dan setelah berkata begitu, Ong Kim Lo menoleh kepada Kie Pah, dia tersenyum tenang sekali, katanya, saudara, siapakah si dan nama saudara tegurnya? Aku si Song dan bernama Kie Pah, dan ku kira antara kau dengan diriku tidak ada sangkutan apa-apa, kita seumpama air sumur dan air kali, yang tidak saling bertemu dan tidak saling mengganggu. Mengapa kau ingin mencampuri urusan ini? Ong Kim Lo tertawa tenang. Aku sebetulnya datang kemari hanyalah untuk menyaksikan keramaian, tetapi tadi ku lihat perbuatanmu kurang jujur, sebelum kau bunuh saudara macin, kau telah melemparkan segenggam jarum, sehingga dia jadi gugup dan menggunakan kesempatan itu kau telah menusuk dadanya sehingga dia binasa. Coba kalau tidak, mungkin kau yang akan terbinasa. Ditegur begitu, wajah Kie Pah jadi berubah pucat, bibirnya gemetar. Kau kasih anakmu menuduhku mentah Kie Pah dengan gugup. Ong Kim Lo tertawa-tawar, sikapnya tenang sekali. HMMM, apakah kau anggap para Elo Ociampue yang duduk di bawah panggung itu tidak mempunyai metu dan buta semuanya? Balik tanya Kim Lo dengan suara yang keras. Apakah kau anggap para Elo Ociampue itu semuanya orang tolol yang tidak bisa melihat perbuatan busukmu? HMMM, coba kau dengar dan Kim Lo menoleh ke bawah panggung. Para Elo Ociampue dan saudara-saudara lainnya, apakah di antara saudara-saudara ada yang melihat perbuatan busuk orang Shishong ini? Tanya Kim Lo dengan suara yang nyaring. Benar. Benar. Orang Shishong itu sangat busuk sekali. Dia menggunakan jarum Bwe Ho Aciampuatuk merubuhkan macin terdengar beberapa suara yang membenarkan perkataan Kim Ho. Kim Ho tertawa-tawar, dia menoleh lagi kepada Song Kie Pah. Bagaimana orang Shishong? Apakah kau masih mau mungkir lagi bahwa kau telah melakukan suatu perbuatan busuk sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa? Dibongkar tipu busuknya itu, Kie Pah jadi murka sekali, tubuhnya sampai gemetaran. Dia memang dendam kepada macin, dan sudah mengambil keputusan untuk membunuh orang Shima itu dan ternyata niatnya itu terkabul. Tetapi dia memang telah menggunakan jarum-jarum Bwe Ho Aciampuatuk yang ditimpakan kepada muka macin, yang membuat orang Shima itu jadi gugup. Jarum-jarum Bwe Ho Aciampuatuk yang dilemparkan oleh Song Kie Pah sangat halus sekali. Kalau memang bukan seorang ahli yang sudah sempurna ilmu silatnya, tentu tidak akan mengetahui permainan busuk dari orang Shishong itu. Aku, aku tidak akan serendah begitu untuk melakukan perbuatan busuk yang kau katakan itu bentak Song Kie Pah dengan gusar. Kembali Kim Ho tertawa-tawar, dia membawa sikap yang mengejek. Apakah kau ingin bukti tanyanya? Kie Pah bimbang sesaat, tetapi kemudian dah membentak, coba kau buktikan. Kalau memang kau tidak bisa membuktikan perkataanmu itu, HMMM, akan kubunuh lumat padamu. Kim Ho tidak melayani orang Shishong itu lagi, dia menghampiri ke arah mayat macin. Dia berjongkok di situ untuk mencabut beberapa jarum Bwe Ho Aciam yang menancap di kening dan di mata macin. Tetapi waktu Kim Lo sedang berjongkok untuk mengambil jarum-jarum itu, tampak Song Kie Pah sangat gelalisah sekali. Dilihat olehnya bahwa Kim Lo berjongkok membelakanginya, sehingga tampak punggungnya terbuka untuk diserang. Karena saking gugupnya, takut kalau tipu busuknya yang digunakan untuk membunuh macin terbongkar, Kie Pah dengan dekat telah menusukan Po An Kuan Pitnya menyerang jalan darah Tai Pai Hiatnya si anak muda Shishong. Kim Ho sedang berjongkok, tetapi dialihai sekali, dia dapat mendengar angin serangan yang datang menyerang dirinya. Juga Kim Lo mendengar beberapa orang mengeluarkan seruan tertahan, termasuk Xiang Wang Wee sendiri. Sengaja Kim Lo tidak membalikan tubuhnya, dia membiarkan serangan sampai datang dekat benar. Di saat ujung Po An Kuan Pit dari Song Kie Pah hampir berhasil menotok jalan darah Tai Pai Hiatnya, dengan tidak terduga tubuh Kim Lok agak doyong ke muka, dan tahu-tahu dia berputar dalam posisi tetap berjongkok, dan kakinya melayang ke arah perut Kie Pah, sedangkan tangannya berhasil merampas senjata orang. Kie Pah sendiri terkejut. Tahu-tahu dia merasakan pitnya kena dirampas oleh Kim Lok dan perutnya dirasakan sakit sekali, karena kaki anak muda Shishong itu telah bersarang di perutnya. Tubuh Kie Pah terhuyung-huyung dan amruk di lantai Lui Tai. Kim Lok pada saat itu telah berdiri. Dia menatap Kie Pah dengan tatapan matu yang mengejek dan dia juga tersenyum dingin. HMM rupanya kau benar-benar seorang Xiaokat yang tidak tahu malu. Kata Kim Lok dengan menjengkol. Xiaokat berarti penjahat kecil. Untuk apa kau menyerang orang secara membokong begitu? Wajah Kie Pah pucat sekali, dia tahu bahwa anak muda Xiaong ini kosan sekali ilmu silatnya, berada di sebelah atas dirinya. Kim Lok menimang-nimang kedua poan kean pit song Kie Pah yang direbutnya. Dipandanginya sesaat sambil tertawa dingin, kemudian dia melemparkannya ke samping. Senjata yang tidak ada harganya kata Kim Lok dengan suara tawar. Percuma kau menggunakan senjata kalau kau bertempur selalu menggunakan akal licikmu. HMM, kematian dari Macin harus kau tebus dengan jiwamu juga. Dan waktu berkata begitu, wajah Kim Lok jadi bengis, tampak hawa pembunuhan rupanya dia mendongkol tadi menyaksikan Kie Pah berbuat suatu kecurangan, melakukan sesuatu yang tidak jujur di dalam pertempurannya dengan Macin, yang menyebabkan kematian orang Sima itu. Lebih-lebih tadi waktu Kim Lok berjongkok orang Si Song itu telah menyerangnya secara membokong maka hal itu menambah kegusaran anak muda Si Ong tersebut. Orang-orang di bawah panggung pun sangat gelusar sekali kepada Song Kie Pah, mereka semuanya memaki dengan makian yang menyakitkan anak telinganya. Kie Pah telah merangkak berdiri, wajahnya pucat sekali, dan tubuhnya agak menggigil. Dilihatnya oleh Kie Pah bahwa Kim Lok telah maju selangkah demi selangkah ke arahnya. Dan Song Kie Pah menyadari bahwa dirinya bukan menjadi tandingan Kim Hok. Lagi pula dia tahu, kalau sampai dia kena dibekuk hidup-hidup oleh anak muda Si Ong, pasti akan disiksa oleh orang banyak yang kala itu sedang bergusar kepadanya. Dengan mempunyai pikiran begitu, dan lagi pula dia sedang ketakutan, tahu-tahu di hatinya timbul suatu kenekadan. Diawasinya Kim Lok yang sedang menghampiri dirinya selangkah demi selangkah. Waktu dilihatnya anak muda Si Ong itu telah berada dekat sekali dengan dirinya dengan tidak terduga Song Kie Pah menerjang menyerudukan kepalanya ke arah perut Kim Hok. Dia ingin mengadu jiwa dengan Kim Hok. Orang-orang yang berada di bawah panggung jadi mengeluarkan seruan tertahan, semuanya kaget dan menguatirkan keselamatan diri anak muda Si Ong itu. Kim Hok sendiri juga menyadari bahwa orang Si Song itu sangat licik sekali. Dan, dia melihat orang menyeruduk ke arahnya dengan cepat, Kim Hok tidak jadi gugup, dia cepat-cepat mengulurkan tangannya akan menempeleng kepala orang Si Song itu, dan kalau tempelengannya itu berhasil mengenai kepala Song Kie Pah, maka dengan sendirinya kepala orang Si Song tersebut akan pecah hancur terpukul tangan Kim Hok. Tetapi belum lagi tangan Kim Hok berhasil memukul kepala Song Kie Pah, tahu-tahu meluncur dekat sekali beberapa titik-titik halus ke mukanya. Kim Hok terperanjat, segera juga dia menyadari bahwa titik-titik yang menyerang dirinya itu adalah jarum-jarum Wee Hoa Chiam yang dilepas oleh Song Kie Pah. Terpaksa Kim Hok menarik pulang tangannya, dan untuk melindungi dirinya dari serangan jarum-jarum yang halus-halus itu, dia membuang diri ke samping, bergulingan di lantai Lui Tai. Terima kasih telah menonton!